7. Pendekar Tian Sanjilid 4. Mendengar penuturan Leng Bwe Hang ini, seketika suasana ruang perjamuan itu menjadi panik dan gempar. Sungguh tak pernah mereka duga bahwa Chow Chiaw Lam telah berkhianat. Namun Bwe Hang tak banyak bicara lagi, ia mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkan pada Potiau sambil berkata, tolong serahkan pada Ong Chiaw. Waktu surat itu diterima Gose Mkwi dan dibaca, seketika keringat dingin membasai tubuhnya. 8. Kiranya surat yang Leng Bwe Hang rampas dari Begundal Khu Tongok itu adalah sepucuk surat perintah sangat rahasia pemerintah Bo Anjing kepada An Seciang Kun Lipuntian agar pembesar ini selekasnya menghubungi Cukok Ti, Sun Bu atau Komisaris di Hun Lem dan berusaha membasmi Gose Mkwi. 9. Begitulah, maka sehabis membaca, surat itu diremasnya. Ia mencoba menenangkan diri dan tertawa dingin. Kemudian ia memberi pesan pada ajudannya serta memerintahkan anak buahnya keluar dahulu, maka dalam ruangan itu menjadi sepi, yang masih tertinggal hanya beberapa orang kepercayaan Gose Mkwi ditambah rombongan Leng Bwe Hang serta Kim Khae. Gose Mkwi memerintahkan pula perjamuan diperbarui. Habis itu, lalu Gose Mkwi mengangkat cawan araknya mengajak minum pemuda sastrawan tadi dan mulai bercakap. Ngkong Li Kong Cu gagah perkasa, jasanya setinggi langit, hanya dahulu aku telah menuruti napsu mudaku dan kurang berpikir hingga telah salah bertindak. Maksud kami bukan hendak menumpas kakek Li Kong Cu, tetapi tujuan kami hendak membasmi Dorna seperti Lau Chong Bing, Gu Kim Sing dan lain-lain, siapa tahu lantas berakhir seperti sekarang ini. Kini 30 tahun sudah berlalu, tiap kali aku teringat semua peristiwa itu, sungguh hatiku menjadi pedih. Maka belum lama ini aku telah menyurati kakekmu dan syukurlah sekarang mendapat kunjungan Li Kong Cu sendiri yang sengaja datang dari jauh, maka harap suka mengeringkan secawan arak ini sebagai tanda berakhirnya saling dendam kedua belah pihak. Luar biasa terkejutnya Leng Bwe Hang demi mendengar pidato Go Sam Kui itu, sungguh tak pernah diduganya bahwa pemuda sastrawan itu adalah cucu Li Chu Sing. Di sebelah sana Kim Khae juga baru insyaf bahwa kedudukan dirinya memang masih jauh dibandingkan dengan pemuda itu. Hanya saja ia tak habis mengerti, mengapa Go Sam Kui yang diketahui semua orang sebagai pengkhianat, yang mengundang masuk pasukan Bo An hingga menyebabkan gagalnya pemberontakan Li Chu Sing Kher bagaimana permusuhan yang begitu mendalam itu bisa dihilangkan? Lebih-lebih ia tak mengerti cucu Li Chu Sing malahan berani datang ke Kun Bing dan Go Sam Kui melayaninya sebagai tamu agung. Tentang pertemuan aneh yang diadakan Go Sam Kui ini memang harus kita ikuti sejarah 30 tahun yang lampau. Waktu itu adalah masa berakhirnya Kaisar Chongqing dari dinasti Beng, laskar rakyat yang dipimpin Li Chu Sing dari Shan, Selatan, telah menyerbu sampai ibu kota Pak Hia atau Beijing sekarang hingga Kaisar Chongqing bunuh diri. Tat kala itu Go Sam Kui menjabat Chongqing, komandan militer setingkat kolonel sekarang, di daerah Liao Tang dan berkedudukan di San Hei Kuan, benteng pertahanan yang tersohor dan sangat penting dari tembok besar di ujung timur, dengan kekuatan meliputi beratus ribu tentara. Waktu Li Chu Sing melancarkan serangan total dan mengancam ibu kota, Kerajaan Beng telah menaikkan pangkat Go Sam Kui sebagai pingsepek, gelar bangsawan setingkat jenderal, dan memerintahkannya lekas menolong ibu kota yang sedang genting itu. Tak terduga, sampai di tengah jalan Go Sam Kui sudah mendapat kabar ibu kota telah jatuh, karena itu pasukannya ia tarik kembali ke pangkalan semula. Setelah Li Chu Sing menduduki Pak Hia, kekuatan Kerajaan Beng waktu itu boleh dikata sudah lumpuh, hanya Go Sam Kui saja yang masih ada sedikit pengaruh. Karena ingin lekas seluruh negeri pulih dalam keadaan aman sentosa, Li Chu Sing memerintahkan ayah Go Sam Kui, Gou Yang, agar menyurati puterannya supaya takluk saja. Karena kekuatannya terpencil dan berdiri sendiri. Go Sam Kui tahu bukan tandingan Li Chu Sing, maka akhirnya ia bersedia untuk menyerahkan diri. Tak terduga, sebelum tiba di Pak Hia, ia menerima kabar bahwa seorang selirnya yang paling ia sayangi, Tan Wan Wan, telah direbut oleh panglima Li Chu Sing yang bernama Lau Chong Bin. Ia menjadi gusar, pikirnya kalau dirinya menyerah pada Li Chu Sing, kedudukannya nanti pasti akan dibawah Lau Chong Bin dan Gu Kim Sing yang waktu itu menjabat sebagai menteri. Karena sakit hati selir kesayangan direbut orang dan sebab angkara murkanya akan kedudukan dan pangkat, tiba-tiba ia pun berubah pikiran, ia tidak jadi takluk kepada Li Chu Sing, sebaliknya ia bersekongkol dengan bangsa Bu An Jing dengan perjanjian meminjam pasukan Bu An Jing untuk melawan Li Chu Sing. Betul juga, akhirnya ia berhasil membasmi kekuatan Li Chu Sing dan kerajaan Beng yang masih ada di daerah selatan. Akan tetapi pasukan Bu An Jing sudah melintasi tembok besar, untuk selamanya mereka tak mau pergi lagi. Begitulah meski akhirnya Go Sam Kui bisa mendapatkan kembali selirnya yang ia sayangi, namun sebab itu juga ia pun merupakan orang berdosa pada nusa dan bangsa. Kemudian di alam kepungan dan gencatan antara pasukan Bu An Jing dan Go Sam Kui, akhirnya Li Chu Sing tewas dalam pertempuran teru di gunung Kyo Kiong San di daerah Oopak. Tetapi Li Chu Sing masih meninggalkan laskarnya yang berjumlah lebih 400 ribu orang dan tersebar di beberapa tempat di bawah pimpinan putranya, Li Kim. Dan untuk menghadapi musuh dari luar, maka laskar rakyat di bawah pimpinan Li Kim itu memutuskan kerjasama dengan sisa-sisa kekuatan pasukan Beng di daerah selatan, hanya Li Kim tetap bebas bertindak dan mempertahankannya, ia tetap memakai tanda pengenal Taishan atau San Raja, sebutan kerajaan yang didirikan Li Chu Sing. Belakangan Li Kim tewas juga dalam pertempuran di Oopak, putranya yang bernama Li Jiaksim waktu itu masih terlalu kecil, maka laskarnya lalu dipimpin oleh anak angkatnya bernama Li Lehing. Pertempuran melawan pemerintah Boan kemudian beralih ke daerah perbatasan antara Provinsi Sucuan dan Hunlem, di mana beratus ribu laskar rakyat itu bersembunyi di bukit-bukit dan menggunakan siasat gerilya. Kemudian pemerintah Boan mengangkat Go Sam Kui sebagai Ping Song, gelar Raja Muda yang turun-temurun dan diserahi pemerintahan dua Provinsi Sucuan dan Hunlem. Tetapi maksud tujuan yang sebenarnya ialah menggunakan Go Sam Kui sebagai tameng untuk menghadapi bekas laskar Li Chu Sing itu. Setelah Go Sam Kui bersinggah sana di Kun Bing, ibu kota Provinsi Hun Iam, ia pun berkali-kali mengadakah gerakan pembersihan, akan tetapi di daerah perbatasan Provinsi Hunlem dan Sucuan penuh dengan bukit dan sungai, tempatnya sangat strategis. Sedang pasukan gerilya Li Lehing pergi datang tiada junturungannya, maka walaupun kerajaan Beng sudah runtuh, pasukannya masih tetap merupakan suatu ancaman besar bagi kerajaan Boanjing. Keadaan itu terus berlangsung hingga lebih 20 tahun, walaupun Li Lehing terbatas oleh kekuatannya yang tidak begitu besar dan tak dapat mengadakan pukulan hebat bagi musuhnya, namun Go Sam Kui juga tak berani gegabah memasuki daerah gerilya mereka. Dalam pada itu, Putra Li Kim atau Cucu Li Chu Sing, Li Jiak Sim sudah dewasa, ia cukup mempunyai kecerdasan, pandai ilmu silat dan surat, Pemuda ini disegani kawan maupun lawan, walaupun bukan ia yang menjadi pemimpin, tapi namanya tersohor malahan di atas kakaknya, Li Lehing. Setelah tahun ke-13 Hong Hai naik takhta, karena desakan pemerintah Boan, diam-diam Go Sam Kui hendak memerontak. Teringat olehnya sisa pengikut Li Chu Sing yang justru merupakan ancaman belati di belakang punggungnya, apabila ia tidak memperoleh pengertian mereka dan gegabah menggerakan pemerontakan, begitu mereka keluar dari bukit-bukit, ia sendiri pasti akan diserang dari depan belakang, hal inilah yang sangat ia khawatirkan. Situasi di Hun Lem waktu itu ibarat malam sebelum ada angin badai, orang-orang kepercayaan pemerintah Boan, para gubernur provinsi-provinsi di barat daya, Ping Lemong. Utusan Ching Lemong dan pengikut Li Lehing, kesemuanya mengadakan gerakan perang dingin di Kun Bing. Karena keadaan yang ruat itu, sampai lama Go Sam Kui tidak mendapatkan jalan keluar, akhirnya menuruti usul seorang staffnya, tanpa malu-malu lagi ia mengiring utusan dan membawa surat rahasia kepada Li Lehing yang ada di perbatasan Hun Lem dan Su Chuan, dengan maksud memperbaharui persahabatan. Karena ajakan Go Sam Kui, Li Lehing berunding dengan staffnya, akan tetapi masing-masing berlainan pendapat, ada yang bilang Ge Sam Kui adalah orang yang menyebabkan tuasnya Almarhum Kaisar Li Jiu Sing, mana bisa bekerjasama dengan musuh besar iri. Tetapi ada pula yang setuju bekerjasama, dengan alasan kalau hendak melawan musuh bangsa asing ke dalam harus mempersatukan segala kekuatan dahulu. Akhirnya Li Jaksim memutuskan dengan satu perkataan, ia mengemukakan delapan huruf sebagai dasar siasat, Tehang Go Wicu, Sian Gwe H O U LWE, artinya apabila kerjasama dengan Go Sam Kui, harus pihak kita sendiri yang memegang peranan pokok, dan untuk melayani Bo Anjing, tidak berhalangan mengesampingkan dahulu dendam lama pada Go Sam Kui. Karena usulnya itu, Li Jaksim bahkan berani menghadapi bahaya besar, dengan seorang diri ia datang ke Kun Bing. Begitulah, maka sewaktu Go Sam Kui bertemu dengan Li Jaksim yang ia sebut Li Kong Chu, berulang-ulang ia memberi penjelasan dengan tertawa. Tetapi dengan dingin Li Jaksim berkata, Ong ya tak usah banyak omong lagi, kalau kami masih dendam, hari ini tak nanti kami datang di sini. Itulah tepat, maka kami mengagumi Li Kong Chu yang sangat bijaksana, kata Go Sam Kui memuji. Pokoknya hari ini, kita harus mengusir pergi penjajah dahulu. Mendengar perkataan itu, tiba-tiba Leng Bwe Hong berpantun, ia menyindir, mula-mula yang mendatangkan. Pasukan Boan adalah Go Sam Kui, kini yang akan mengusir pergi penjajah itu juga Go Sam Kui. Potiau menjadi gusar, matanya berapi karena mendengar pantun sindiran orang. Apa yang kau katakan bentaknya pada Bwe Hong? Ah, tidak, hanya iseng, maka aku berpantun, sahut Leng Bwe Hong tertawa. Go Sam Kui khawatir urusan menjadi runyam, Lekasya berkata dengan tertawa, Cong Su, orang gagah, ini sungguh suka iseng, tetapi hendaklah kita bicarakan urusan pokok saja. Ting Lemong Siang Go He dan Ting Lemong Heng Chin Tiong sudah berjanji memberi sokongan di daerah selatan, menurut pandang Riku sekali bergerak, pasti kita akan berhasil. Lihat, apakah ini bukan utusan dari Ting Lemong? katanya Semibari menuding ke arah Kim Khe. Ya, kami semua menurut apa yang menjadi kehendak Ping Song, kata Kim Khe membungkuk. Mendengar sebutan Ping Song orang, tiba-tiba Go Sam Kui mendulik, katanya, selanjutnya jangan menyebut aku Ping Song lagi, kini jabatanku adalah Tian Hi Chui Liok Tai Go An Suwe, Hin Beng Tolota I Chiang Kun. Habis itu, dengan tersenyum ia berkata lagi pada Li Jaksim, Li Kong Chu biasanya pandang mengusir penjajah sebagai kewajiban utama, kini tentunya tiada alasan lagi bukan? Dengan jabatan yang Go Sam Kui sebut tadi ia artikan, Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Laut, Jenderal Penegak Kerajaan Beng dan Pengusir Bangsa Asing. Akan tetapi Li Jaksim menyambut dengan tersenyum dingin, katanya, soal pemberontakan adalah mudah, hanya teks proklamasi yang susah ditulis. Mohon tanya, jabatan Tian Hi Chui Liok Tai Go An Suwe dan Hin Beng Tolota I Chiang Kun, siapakah yang menganugerahi tiba-tiba Leng Bwe Hang menyela, kalau ada orang menanyakan nasib Eng Bing Ong, bagaimana pula jawaban Tai Chiang Kun? Eng Bing Ong adalah keturunan lurus dari Kerajaan Beng, juga adalah kekuatan Beng terakhir yang melawan Bo Anjing di selatan. Eng Bing Ong telah dikejar oleh Go Sam Kui sendiri sampai di Birma, kemudian dapat ditangkap dan dihukum gantung olehnya. Dengan pertanyaan Leng Bwe Hang itu terang lebih mirip ia mencaci maki di hadapan orang, tetapi belum Go Sam Kui bersuara, dengan cepat Po Tiaw telah mencabut pedangnya dan ditusukannya ke arah Leng Bwe Hang, namun Diak Sim telah mengebas lengan bajunya terus menghadang di tengah kedua orang. Berhenti teriak Go Sam Kui juga. Dengan muka merah Po Tiaw menarik kembali pedangnya, akan tetapi ia masih memandang Leng Bwe Hang dengan melotot. Harap Ta Ichiang Kun jangan gusar, ujar Jiak Sim kemudian. Perkataan Leng Tai Hiap walaupun menyinggung, tetapi bukannya tanpa alasan. Alasan apa? Harap terangkan kata Go Sam Kui dingin. Baiklah, karena Ta Ichiang Kun mengadakan pertemuan ini. Dengan sungguh hati, maka tentu tak akan mencela perkataanku yang terus terang, kata Lijiak Sim. Dan sambungnya, dengan kedudukan Ta Ichiang Kun kini, kalau masih pakai seboyan Huan Jing Hok Beng sebagai daya tarik, itu mungkin tidak cocok. Kerajaan Beng hancur di tangan Ta Ichiang Kun, hal itu seluruh rakyat cukup mengetahui, kini kalau Chiang Kun masih menyebut diri sendirihin Beng Biatlo, aku khawatir susah untuk dipercayai rakyat. Karena kata-kata ini, Go Sam Kui menyeringai, ia menjadi malu, tetapi di dalam hati luar biasa marahnya, ia coba menahan perasaan dan bertanya, kalau begitu, menurut Li Kong Chu jalan apa yang lebih sempurna? Daripada memakai istilah Huan Jing Hok Beng adalah lebih baik pakai seboyan Kilo Bin Han, dan pula daripada menggunakan nama Ta Ichiang Kun, adalah lebih baik memakai nama Kak Kuku sebagai penggerak, kata Li Jaksim dengan terus terang. Bolak-balik hanya akan menguntungkan pihakmu saja dan menyuruh kami berjuang untuk kamu, kata Potio dengan gusar. Aku hanya pilih jalan menguntungkan semua pihak dan mengharap bisa mengusir bangsa asing, lain tidak. Tetapi kami pun tidak nanti merendah pada orang lain, sahut Li Jaksim mendongkol. Li Kong Chu betul-betul lelaki sejati, kata Gosem Kui tertawa sambil bangkit. Urusan ini sementara susah diputuskan, biarlah lain hari dirundingkan lagi. Habis itu, katanya pula pada Potio, sementara kau tindak al di sini melafani naratetamu, aku mengundurkan diri dahulu. Sementara bicara, dengan pelahan ia pun mencolek dan memberi tanda pada Potio. Diiringi para perwira dan orang-orang kepercayaannya, Gosem Kui tertindak pergi, sampai di depan pintu tiba-tiba ia memberi pesan lagi, Potio, selesai kau mengantar tamu, lekas kembali. Dan sesudah Gosem Kui pergi, tanpa berkata lalu Potio mengantar pergi para tamu yang lain. Dalam ruangan kini hanya Li Jaksim, Lao Ye Uhang dan Leng Be We Ehang serta Potio saja, sesudah mengantar tamu yang lain, Potio terus duduk di tempatnya semula, ia tidak mengantar Leng Be We Ehang bertiga. Li Jaksim mengira tentu karena bentrokan tadi, maka orang sengaja dingin kepada mereka, maka dalam hati ia menertawai Gosem Kui dan Potio terlalu sempit pikiran, maka ia pun tidak ambil perhatian akan hal itu. Tetapi Leng Be We Ehang yang sudah kawakan berkelana di dunia Kangou, ia menjadi curiga. Sesudah berjalan beberapa tindak, waktu berpaling dia lihat Potio sedang tertawa sinis. Awas, Li Kong Cu seru Be We Ehang dengan tiba-tiba. Akan tetapi sudah terlambat, mendadak Potio menekan dinding di sebelahnya, lalu terdengar suara gemuruh, lantai tengah ruangan besar itu tiba-tiba ambles ke bawah. Lekas Be We Ehang menggunakan ilmu meringankan tubuh yang hebat, tiba-tiba ia mengejut tubuhnya meluncur menubruk ke arah Potio. Cepat juga Potio segera menyambitkan sebuah cawan emas, namun Leng Be We Ehang sempat berkelit mengelakkan serangan orang, dan bagai elang ia masih menubruk Potio. Datangnya Leng Be We Ehang terlalu cepat, Potio tertegun sejenak dan tahu-tahu Be We Ehang sudah menerjang sampai di depannya. Dalam gugupnya, Potio memukul cepat dengan kedua tinjunya. Be We Ehang tidak mencoba berkelit, dengan menahan sakit kena pukulan orang, ia dapat merangkul tubuh Potio. Waktu itu jebakan lantai yang ambles itu masih belum kembali, dengan masih merangkul Potio sambil sekali membentak Leng Be We Ehang melompat ke dalam lubang lantai yang beberapa tombak dalamnya itu. Di bawah lubang itu gelap gulita, Be We Ehang menunggu setelah menancapkan kakinya dengan baik, barulah ia berteriak memanggil, Lanu To'achi, kalian ada di mana? Leng To'ako, kami ada di sini, suara nyaring menjawab di suatu pojok. Lantas Be We Ehang melepaskan rangkulannya pada tubuh Potio dan ia melangkah hendak mencari kawannya, tak taunya begitu tubuhnya terlepas. Kembali Potio memukul lagi dengan cepat, Leng Be We Ehang tidak tinggal diam, ia tangkis pukulan itu. Kau cari mampus bentak Be We Ehang. Tapi Potio tak menghiraukan, dengan gusar beruntun ia memukul lagi, tiap pukulan mengarah tempat berbahaya. Tadi Leng Be We Ehang telah merasakan beberapa kali pukulan Potio, ia tahu kekuatan lawan tidak lemah dan tak bisa dibuat gegabah, maka dalam kegelapan itu segera ia keluarkan gerakan Pat Kwa Ye Usin Chiu Hokat. Semacam gerak menggeser tubuh terus-menerus, ia mengitari Potio dan balas menyerang kalau ada kesempatan yang baik. Tapi Potio juga bukan sembelarang orang, dalam keadaan gelap, ia dapat mendengarkan angin membedakan tempat, pukulannya tidak pernah kendor, selalu mengarah di mana Leng Be We Ehang menancapkan kaki. Be We Ehang mengenali gerak yang dimainkan orang adalah Lohon Kun dari golongan Xiao Lim Si, yang mengutamakan serangan cepat dan tenaga besar, begitu hebat pukulannya, hingga susah dilawan begitu saja. Mendadak ia menggertak, kedua telapak tangannya bergerak cepat, telapak kanan membabat bagaikan pedang, telapak kiri membelah dan jari menotok bagaikan golok dan belati. Dalam keadaan gelap, Potio hanya mendengar sambaran angin pukulan yang meneru keras, tiap serangan lawan selalu mencari jalan darah di tubuhnya. Ia terkejut sekali, ia pikir nama Leng Be We Ehang yang tersohor nyata bukan omong kosong belaka, di tempat gelap begini ternyata dapat mengincar tempat potokan dengan jitu. Di tempat gelap itu, Li Jiaksim dan Lau Ye Uhang sudah mendengar juga suara pukulan, mereka tidak tahu Leng Be We Ehang sedang bertarung dengan siapa, hanya suara pukulan kedua belah pihak kedengarannya hebat dan luar biasa, mereka menjadi terheran-heran. Nona Lau, apakah kau membawa ketikan api tanya Jiaksim? Ketikan api memang selalu dibawa orang yang berkelana di Kangou, maka Ye Uhang menyahut dan lantas menyalakan api, mereka mendekati kedua orang yang sedang bergebrak itu. Melihat Ye Uhang dengan pelahan mendekat, Be We Ehang tambah bersemangat, mendadak ia mengertak, sekali pukul ia membuat Potio terpelanting, tapi begitu jatuh segera Potio terus bangkit kembali, ia lolos goloknya dan membacok. Cepat Leng Be We Ehang berkelit dan mengirim tendangan yang mengenai pergelangan tangan Potio, hingga goloknya terpental, dengan sebat Be We Ehang memburu maju dan menyusul hantamannya telah membuat Potio terguling lagi. Terus diinjaknya dan membentak, apakah kau masih bisa berkelahi lagi? Karena kena diinjak yang cuan hiat di punggungnya, Potio merasakan seluruh tubuhnya seakan-akan hancur, sakitnya meresap ke dalam tulang. Kau bunuhlah aku teriak Potio serat. Kalau aku mati, kau pun tak akan dapat hidup. Mendengar itu, Leng Be We Ehang mengkerutkan kening, tiba-tiba ia angkat injakan kakinya dan menendang Potio ke pojok. Siapa sudi membunuhmu Be We Ehang membentak. Dan selagi Be We Ehang hendak bertemu dengan Lao Ye Uh. Hang, tiba-tiba terdengar ada suara gemerciknya air. Ah, kiranya ini adalah penjara air kata Be We Ehang dengan tertawa getir. Sementara itu Potio yang meringkuk di pojokan sana dalam keadaan tertotok, terdengar tertawa terkekeh-kekeh. Li Jaksim menjadi gusar, ia angkat tubuh Potio dan direndam ke kolam air penjara. Selamanya Potio hidup di dataran tinggi daerah barat daya, ia tak pernah turun ke dalam air, kini kena direndam begitu, ia terkejut dan berteriak-teriak seperti babi. Setelah merendamnya berkali-kali, Jaksim mengangkatnya pula, dengan tertawa ia berkata mengejek, coba, sekarang kau bisa tertawa lagi tidak? Dalam pada itu, suara air di luar mendadak berhenti lalu ada suara orang berteriak, minta Li Kongcu berbicara. Dari sinar api Be We Ehang dapat melihat penjara air ini hanya terbikin dari papan kayu saja, bangunannya tidak begitu kuat, walaupun jenela dipagari dengan ruji-ruji besi, tetapi tidak susah untuk membobolnya, hanya saja di luar penjara itu penuh dikelilingi air di bawah tanah, sekalipun dapat merusak rumah penjara ini, toh tidak mungkin bisa buron. Lalu ia mendekati jendela, dengan memegangi ruji besi ia membentak, siapa? Ada apa? Orang di luar itu seperti dapat membedakan suara orang, ia balas membentak, tidak perlu denganmu, suruh Li Kongcu keluar. Dengan pelahan Li Jiaksim mendekati jendela, lalu berkata dingin tetapi lantang, kamu punya Ongya pintar juga menggunakan tipu musliat, cuma sayang kamu paling banyak hanya bisa mempuskan kami beberapa orang saja, tapi tidak mungkin menghabiskan saudara-saudara kami yang beratus ribu itu. Ongya mana berani semibrono pada Kongcu, kata orang itu, suaranya berubah halus, hanya saja Kongcu yang terlalu bandel, maksud Tong Yai Allah ingin Kongcu membuat satu surat kepada kakak Kongcu dan minta supaya ia angkat senjata memasuki Ong Pak, dan kita kedua belah pihak terus berserikat. Jika Kongcu setuju, segera dapat keluar. Mendengar itu, Jiaksim tahu bahwa Gose Mkwi hendak menggunakan dirinya sebagai jaminan dan berharap laskarnya bertempur dahulu dan merekalah yang mengeduk keuntungannya. Tak perlu lagi tawar-menawar, katanya kemudian dengan tertawa dingin. Jika kau memang sungguh-sungguh hendak memerontak pada pemerintah Boanjing, maka seharusnya segera mengganti nama kesatuanmu, mengganti dandanan pakaianmu dan mengakui sebutan kerajaan Taishan, soal Jahanam Gose Mkwi ini, andai kata tidak bunuh diri buat menebus dosanya, ia harus menyerahkan mandat dan mengundurkan diri selamanya. Tiba-tiba di luar menjadi sepi, suara air kembali berbunyi dengan kerasnya, dengan cepat air hampir mengenangi jendela. Li Jak Sim tertawa dingin lagi berulang-ulang, ia tak ambil perhatian air yang hampir masuk jendela itu. Mendadak suara air kembali berhenti, di atas penjara itu tiba-tiba terbuka sebuah lubang, lalu ada orang mengerak turun keranjang yang penuh berisikan makanan. Harap Li Kong Cu Dahar, kata seseorang di atas. Ye Wu Hang memandang makanan itu, tetapi ia tak berani menyentuh. Sebaliknya Leng B.W.E. Hang lantas saja mengambil makanan itu dan dimakan dengan lahapnya. Saat ini mereka masih belum berani meracuni kita, katanya tertawa sambil terus melangsir makanan ke dalam perutnya. Waktu berkata ia melirik Po Tiao, lalu ia lemparkan sebagian makanan padanya. Tetapi Po Tiao menjadi tergerak pikirannya, ia mendapatkan akal. Jangan turunkan makanan lagi, aku dapat menahan lapar demikian teriaknya keras pada orang di atas. Dengan gusar lijak sim menendang orang pula hingga Po Tiao lagi-lagi terjungkal namun ia masih tetap tertawa terkekeh-kekeh. Kiranya Po Tiao menduga dalam keadaan begitu mereka bisa saling bertahan, Go Sam Kui tak berani membunuh mereka, mereka pun tak berani membunuh dirinya, biar semua menderita kelaparan, kalau sudah terlalu lapar, tentu mereka akan menyerah dengan sendirinya. Malahan ia telah menghitung, jika semua sudah kelaparan, lemas dan tak bertenaga, orang-orang di luar tentu bisa menerjang masuk dan ia sendiri bisa terlepas dari genggaman mereka. Dan karena teriakan Po Tiao itulah, betul saja bagian atas telah menghentikan pemberian makanan. Beruntun empat hari telah berlalu, mereka menjadi khawatir karena kelaparan, bahkan tiba-tiba Leng Bwe Hong jatuh sakit pula, seluruh tubuhnya gemetaran tak hentinya. Yew Hong sendiri sudah lemas tak bertenaga, namun dengan pelahan-lahan ia mendekati Leng Bwe Hong, ia pegang tangan orang dan memandangnya sedih. Walaupun dalam penjara air yang gelap, namun Leng Bwe Hong dapat merasakan betapa sedih orang lewat kedipan mata Leng Bwe Hong, hatinya terasa bergetar. Sungguh sakit kejang yang ia rasakan sekarang ini boleh dikata bukan apa-apa kalau dibandingkan penderitaan batinnya selama ini. Bwe Hong, aku khawatir kita tak dapat keluar lagi dengan hidup, demikian kata Leng Bwe Hong setengah meratap. Dan sambungnya, maukah kau katakan apa yang sebenarnya kepadaku? Maka Bwe Hong melepaskan tangan orang, seperti biasa ia menekuk-nekuk jarinya. Apabila aku tahu pasti sudah sampai pada ajalku, sebelum mengkat akan kukatakan semuanya padamu, sahutnya sambil menghala nafas. Nampak Leng Bwe Hong menekuk-nekuk jari, Leng Bwe Hong memegang lagi kedua tangan Bwe Hong, dengan suara cepat seperti letusan ia berkata, selama hidupmu pernahkah kau berbuat sesuatu yang paling kejam? Kalau pernah, pasti kau tahu bahwa penderitaan batin itu lebih sukar dirasakan daripada mati. Sahabatku yang kubunuh itu, kalau betul-betul ia sudah tewas, sungguh aku akan menyesali diriku selama hidup ini. Tetapi apabila ia sepertimu, ia tidak tewas melainkan pergi ke tempat yang jauh sekali dan selama hidupnya ia terus mendendam padaku, maka itu tidak saja membuatku menyesal seumur hidup, bahkan akan menempatkan diriku dalam impian buruk setiap saat, dalam mimoi tentunfa keadaan gelap gulita seperti dalam menara air ini. Apa yang kau katakan cukup kejam, sahut Leng Bwe Hong dengan perasaan getir? Aku harap sahabatmu itu lebih baik sudah tewas saja, kalau ia masih hidup, tragedi ini mungkin akan lebih kejam lagi. Ah, aku belum pernah menceritakan padamu keadaan sewaktu aku masih anak-anak, kini kita sudah dewasa, tetapi ada kalanya kita akan terkenang pada Kera berpikir masa anak-anak, bukankah begitu? Ya ceritakanlah kata Yeo Hong pelahan dengan sinar mati menanti. Bwe Hong melepaskan dulu tangannya yang dipegang Yeo Hong. Ibuku sangat mengasihiku, tetapi kadangkala juga sangat bengis, tutur Leng Bwe Hong sambil menekuk-nekuk jari lagi. Ada suatu kali seorang anak lain mengakaliku dan aku telah memukulnya, tetapi ibuku malahan memarahiku. Aku sangat penasaran, segera aku meninggalkan rumahku secara diam-diam dan rebah di atas suatu bukit, dan berpikir, sekarang ia tentu mengira aku telah mati, saat ini ia tentu sedang menangis sedih. Dengan pikiran itu, hatiku seperti terhibur, tetapi juga menderita hai, Yeo Hong, kau sedang tertawa atau menangis? Kau bilang pikiran anak-anak itu sangat lucu bukan? Ya, mengapa kau ingin menyiksa orang yang kau kasihi tanya Yeo Hong dengan terseduh sedan? Aku sendiri tidak tahu, sahut Bwe Hong. Waktu itu mungkin aku berpendapat kalau ibu begitu sayang padaku, seharusnya ia tidak memarahiku tanpa membedakan benar atau salah. Bukankah pikiran anak-anak memang begitu? Napas Yeo Hong menjadi cepat, untuk ketiga kalinya ia genggam tangan Leng Bwe Hong. Tetapi kini kau bukan anak-anak lagi, katanya kemudian. Aku tidak membicarakan urusan kita, tentu aku bukan pula. Sahabatmu itu, kata Leng Bwe Hong dengan menahan perasaan dan sengaja memperdengarkan suara tertawa. Tetapi aku yakin ia pernah berpikir sepertiku, katanya melanjutkan. Dan lagi kalau ia sepertiku, dan masih muda sekali sudah pergi ke tempat yang jauh dan dingin, eh, aku lupa mengatakan padamu tadi, aku sering sakit kejangkaku, penyakit ini justru didapat di tempat yang jauh dan dingin itu. Dan apakah sedikitpun kau tak bisa memaafkan dia? Ia tanya Leng Bwe Hong cepat sembari menggenggam kencang tangan orang, suaranya terharu tapi penuh harapan akan jawaban orang yang pasti. Tiba-tiba Leng Bwe Hong berbisik, ku kira masih bisa. Belum selesai ia bicara, tiba-tiba dari atas penjara itu telah dikerek turun saru orang. Meski sudah kelaparan beberapa hari, namun Lijaksim masih cukup kuat untuk bergerak. Siapa segera ia menegur dan memapak maju ketika dilihatnya dari atas dikerek turun orang itu. Tetapi orang itu tidak menjawab, wajah mukanya hampir tertutup semua oleh mantelnya dan pelahan-lahan ia mendekat. Waktu berhadapan mendadak Lijaksim pegang pergelangan tangan orang dan sekuat tenaga ia pun memencet urat nadi Koan Goan Hiat dengan kedua jarinya. Meski dalam keadaan kelaparan dan tenaganya banyak berkurang, namun ilmu menotok Lijaksim masih cukup jitu dan hebat, pula Koan Goan Hiat merupakan urat nadi yang sangat berbahaya di badan orang, asal dipencet keras, pasti orangnya akan kaku kesemutan dan lumpuh seketika. Tak terduga oleh serangan Lijaksim yang mendadak, orang itu hanya bersuara heran, dan tiba-tiba Lijaksim merasakan tangannya seakan-akan meremas kapas lunak, geruan ia terkejut, ia tahu itu adalah ilmu menutup jalan darah yang hebat dari kaum lewekeh, sekalipun ia sendiri baru memahami sedikit dasarnya saja, ia menjadi heran dari mana Go Sam Kui mendapatkan seorang tokoh silat yang begini lihai. Tak taunya orang tadi lantas tersenyum, malahan ia membisiki telinga Lijaksim dan menghiburnya, Likong Chu jangan khawatir, kita adalah kawan sendiri. Hendaklah kau katakan padaku, apakah Leng Bwe Hang berada di sini? Jiyaksim menjadi jengah oleh sapaan orang, Lekas ia lepaskan tangannya terus menunjukkan tempat di mana Leng Bwe Hang rebah. Sinar matu orang itu menyorot tajam, cepat saja ia mendekati Leng Bwe Hang. Dalam pada itu Law Ye U Hang sedang terombang ambing bagai orang mabuk dan tak sadar kalau ada orang sedang mendatangi, ia masih memegang kencang tangan Bwe Hang dan menegasi lagi, Apa katamu? Katakanlah sekali lagi. Kau bilang bisa dimaafkan bukan? Jika begitu, jadi kau memang orang itu. Bwe Hang tidak menjawab, tetapi mendadak ia kipatkan tangannya dan mendorong pergi Ye U Hang sembari memisikinya, ada orang datang. Ye U Hang jatuh terduduk di lantai karena dorongan Bwe Hang itu, dan barulah ia sadar kembali seperti mendusin dari impian buruk. Tetapi tiba-tiba ia melompat bangun, entah tenaganya timbul dari mana, mendadak ia hantam orang yang datang tadi dengan gusar. Namun sedikit berkelit orang itu telah menghindarkan pukulan Law Ye U Hang itu hingga karena terlalu besar mengeluarkan tenaga, maka Ye U Hang sendiri terpelanting ke depan dengan sempoyongan, syukur dengan cepat ia telah ditahan oleh orang yang baru datang ini dan kembali ia dengan bisik-bisik berkata di telinga Ye U Hang, sadarlah, titli, keponakan perempuan, yang baik. Akulah yang datang buat mengobati kalian. Dan setelah orang itu mengulangi bisikannya dua kali, barulah Ye U Hang mengenali suara itu, sekonyong-konyong ia menangis tergerung-gerung. Orang yang datang itu ternyata tinggi sekali kepandainya dan matanya sudah terlatih, dalam kegelapan ia telah memeriksa muka Ye U Hang lalu ia memandang Leng Bwe Hang yang masih rebah itu. Jangan khawatir, biar kuobati Leng Bwe Hang dahulu, kata orang itu kemudian sembari menepuk-nepuk pundak Ye U Hang. Agaknya ia menyangka Ye U Hang menangis karena tak tahan derita dalam penjara itu, tak taunya soal lain. Mendengar orang menyebut Leng Bwe Hang barulah Ye U Hang ingat kembali, dengan masih terguguk segera ia pun menjawab, Aku tak apa-apa, siok-siok, paman, lekas kau periksa keadaannya, aku khawatir. Tetapi ia tidak melanjutkan ucapannya. Orang itu menjadi heran dan memandang Ye U Hang sekejap, ia geleng-geleng kepala dan lantas berjongkok untuk memeriksa denyut nadileng Bwe Hang. Sementara itu Bwe Hang sudah dapat melihat jelas siapa adanya pendatang itu, dan ketika ia hendak menyapa orang, tiba-tiba dia malah memberi tanda supaya jangan bersuara. Dan setelah selesai memeriksa urat nadinya, kemudian orang itu mengeluarkan sebatang jarum perak yang hanya beberapa inci panjangnya dan tampak putih mengkilat. Dengan cepat pula ia membuka baju leng Bwe Hang dan tiba-tiba ia tusukkan jarum perak itu ke tubuhnya. Dalam pada itu Li Jiak Sim juga sudah berada dekat mereka dan demi melihat kekuatan orang itu, dalam terkejutnya segera ia membentak, Apa yang kau lakukan? Jangan khawatir, ia sedang mengobati Bwe Hang, Ia adalah tabib sakti, kata Law Ye U Hang cepat sambil berpaling ke jurusan lain ketika orang itu mencopoti baju leng Bwe Hang. Melihat jarum orang yang panjang itu tertusuk hampir setengahnya ke dalam tubuh leng Bwe Hang dan tampaknya seperti tidak terasa apa-apa, dalam terkejutnya tadi, Li Jiak Sim menjadi heran juga. Setelah ditusuk-tusuk sampai lama, akhirnya terdengarlah leng Bwe Hang merintih pelahan. Dan barulah orang itu mencabut jarum peraknya. Sudahlah, kini telah baik, demikian kata orang itu dengan tertawa. Dan betul saja, dengan cepat Bwe Hang telah melompat bangun dan terus memberi hormat pada orang itu sambil memuji, pengobatan sakti dengan jarum. Sungguh sangat mengagumkan. Dalam pada itu, Li Jiak Sim mendengar dari belakangnya seperti ada suara tindakan, ketika ia berpaling, ia lihat Po Tiau sedang mendekati mereka. Mendadak, begitu Po Tiau dekat, cepat sekali leng Bwe Hang mengulur jarinya dan dengan tepat kena menotok Hun Hin Hiat di pinggang Po Tiau hingga terguling tanpa dapat lagi berkutik. Orang tadi memandang sekejap pada Po Tiau yang menggeletak itu, kemudian ia menuding ke atas. Waktu Li. Jiak Sim mendengar, lapat-lapat dapat dilihatnya di atas penjara itu seperti ada bayangan orang. Li Kong Cu tiba-tiba orang itu berkata dengan suara keras, dan lanjutnya, dengan maksud baik Ong Ya mengirim diriku untuk menyembuhkanmu, tujuannya memang tiada lain kecuali ingin bersekutu dengan pihakmu, tetapi mengapa Kong Cu masih begitu kukuh? Habis itu, ia membisikili Jiak Sim, lekas Li Kong Cu jawab. Jiak Sim sangat cerdik, dengan segera ia dapat menangkap maksud orang. Tutup mulutmu, tabib, demikian ia pura-pura membentak. Aku menghargai jasamu mengobatiku, tapi urusan negara yang besar kau tidak berhak ikut campur bicara. Orang itu pura-pura menghela nafas, lalu ia sengaja mengomel kalang kabut, dan karena itu kemudian Li Jiak Sim berkata lagi dengan suara yang lebih halus, aku bersedia bersahabat denganmu, tetapi kalau kau mau jadi suruhan Go Sam Kui, pasti usahamu ini akan sia-sia belaka. Orang itu menghela nafas lagi, lalu ia tarik tali kerkan untuk kemudian ia pun dikerak ke atas. Seperginya orang itu, Leng Bwe Hang tertawa saling pandain dengan Li Jiak Sim. Segera ia pun melepaskan totokan Po Tiau. Kau hendak memikin kami mati kelaparan, tetapi ong jamu justru tidak mau menuruti pikiranmu itu dengan tersenyum Bwe Hang mengejek orang. Betul saja, belum habis ia bicara, tiba-tiba dari atas telah dikerak turun makanan. Segera Li Jiak Sim dan kawannya melalap makanan itu sekenyang-kenyangnya dan sisa makanan serta tulang-tulang dilemparkan kepada Po Tiau. Keruan saja Po Tiau mendongkol setengah mati, percuma saja ia ikut menderita lapar beberapa hari, akhirnya orang di atas ternyata tak mau menuruti rencananya. Dan sejak itulah, tiap dua hari sekali tabib itu pasti mengunjungi mereka, dan selalu tabib itu membawakan obat kuat untuk menambah tenaga Leng Bwe Hang bertiga, malahan tiap kali datang ia sengaja bersendagurau dengan Li Jiak Sim hingga lambat laun bayangan orang di atas penjara itu mulai berkurang daripada tadinya. Setelah sepuluh hari, kesehatan Leng Bwe Hang dan kawannya sudah pulih kembali. Suatu hari, tiba-tiba tabib itu melompat turun dari atas dan terus saja meneriaki mereka, hayo, lekas ikut aku pergi. Di sebelah sana Po Tiau sedang bingung entah apa yang terjadi, tahu-tahu ia telah dipukul roboh oleh orang itu dengan Hun Kim Cho Kut Hoat atau ilmu bikin tulang meleset dan bagian urat keseloh, hingga seketika Po Tiau jadi lemas tak dapat berkutik. Coba pinjam kau punya Kim Hun Tau, dengan cepat tabib itu berkata pula pada Ye Wu Hang Sembari mengeluarkan sebuah belati. Li Jak Sim mengerti maksud orang, maka cepat ia pun melepaskan senjata Liu Sing Tui dan disodorkan pada orang. Pakai saja ini mungkin lebih cocok, demikian katanya. Sungguh cepat Li Kong Chu memahami maksud orang, puji tabib itu. Mendadak belatinya tadi ditimpukan dan menancap di dinding lubang penjara itu setinggi beberapa tombak, waktu ia anjot tubuh sekuatnya, bagai seekor burung yang menjulang ke angkasa, tangan kanannya memegang rat belati yang menancap itu, sedang sebelah tangan lain melepas Liu Sing Tui ke bawah. Waktu Ye Wu Hang ikut melompat ke atas setinggi mungkin, cepat sekali ujung bandul itu dapat dicekalnya dan ketika tabib tadi menarik dan diayun cepat, dengan enteng sekali Ye Wu Hang telah melayang ke atas penjara air itu. Ternyata tinggi penjara itu ada berpuluh tombak, dengan kepandayan tabib itu sudah tentu tidak susah untuk melompat keluar, tetapi ia menduga Ye Wu Hang masih belum mampu sekali lompat keluar dari penjara, maka sengaja ia menggunakan belati yang menancap dinding itu sebagai tangga, lalu dengan gerak tali bandulan itu Ye Wu Hang pun keluar. Dan habis itu, menyusuli Jak Sim juga melompat keluar dengan kera yang sama. Ketika sampai giliran Leng Bwe Hang, tiba-tiba ia kempit potiau sekencangnya, ia tidak menyambut bandulan tali si tabib yang sedang diulurkan ke bawah, tetapi dengan sekali lompat setinggi beberapa tombak dengan sebelah kakinya ia mengejut pada sisi dinding menyusul ia melompat naik terus menahan lagi dengan sebelah kaki ke sisi dinding yang lain, dan begitulah seterusnya hanya beberapa kali berganti gerakan, akhirnya ia pun melompat keluar dari penjara air. Ilmu meringankan tubuh yang hebat puji tabib tadi sambil menarik bandulannya, lalu ia pun menyusul melompat keluar. Di atas lubang pintu penjara itu ternyata sudah menggeletak beberapa tubuh orang tanpa dapat berkutik, tak usah ditanya lagi tentu itulah perbuatan si tabib yang telah menotok roboh semua penjaga itu. Tetapi dalam penjara sedikitpun Leng Bwe Hang tidak mendengar suatu suara, maka dapat dibayangkan betapa cepat gerak tangan si tabib itu. Menotok tidak sulit, yang sulit ialah dalam sekejap bisa merobohkan beberapa orang sekaligus tanpa dapat berkutik. Keruan saja Liji Aksim sangat kagum, dan baru sekarang ia dapat melihat jelas wajah tabib itu yang merah bercahaya, rambutnya sudah kelihatan penuh huban dengan jenggot bercabang tiga. Di dalam penjara belum sempat aku memperkenalkan padamu, maka kini biarlah ku katakan, ia adalah aku punya sustok, paman guru, fo jing cu demikian kata Liji Aksim sebelum orang bertanya. Oh, kiranya follow ciampu adanya, pantas kepandainya begitu tinggi ujar Liji Aksim girang. Habis itu ia hendak memberi hormat, namun fo jing cu sudah keburu menarik badannya sembari berseru, tempat ini. Bukanlah tempat saling memberi hormat, lekas ikut aku pergi saja. Jalanan dalam istana itu agaknya sudah hapal bagi fo jing cu, ia meloncat ke atas genting terus menuju ke taman di belakang istana. Tengah mereka berlari, tiba-tiba potiau yang dikempit leng BWE Hang telah berteriak nyaring. Hayo kawan, kenapa belum keluar? Menyusul, mana, tiba-tiba mereka dihujani senjata rahasia dari berbagai penjuru. Kau cari mampus bentak BWE Hang gusar sambil mengempit lebih kencang, keruan saja potiau tak tahan, ia pingsan. Habis itu, cepat sekali leng BWE Hang sudah melolos pedang Ye Uliong Kiaran, begitu bergerak, senjata rahasia musuh telah tersampuk jatuh oleh sinar putih yang kemiluan. Namun begitu dari bawah senjata-senjata rahasia masih terus membanjir. Sementara Jack Sim sudah memutar juga senjata Liu Xing Tui hingga banyak senjata rahasia yang terbentur jatuh. Kerifo Jing Tui lebih hebat lagi, ia hanya mengebas lengan bajunya, dan hujan senjata rahasia musuh itu ternyata tiada satupun yang bisa menyentuh tubuhnya. Dalam pada itu, Leng BWE Hang sempat mengeluarkan beberapa sinbong, senjata rahasianya yang tunggal itu. Kalau menerima tanpa memberi itu kurang hormat bentaknya tiba-tiba sambil mengayun tangannya, beberapa sinar hitam keemas-emasan bagai kilat telah menyambar ke bawah, menyusul terdengarlah jeritan ngeri, beberapa orang gosem kui sudah terbinasa ditembus oleh sinbong. Dan ketika di bawah ribut oleh serangan balasan itu, cepat sekali Jing Tui membawa kawan-kawannya melayang ke taman belakang. Tatkala itu Po Tiau masih tetap dikempit Leng BWE Hang dan lambat laun sudah sadar kembali. Dari belakang Li Jiak Sim dapat melihat wajah Po Tiau mengunjuk senyum. Mengejek. Pikirannya tergerak mendadak, dan betul saja tahu-tahu terdengar suara Fung, dari depan mereka telah disemprot dengan api belerang yang liai, lekas mereka menyingkir ke samping. Akan tetapi dari empat penjuru, tiba-tiba api sudah menyemprot lagi dan semuanya mengincar diri Leng BWE Hang bagai naga berapi yang hendak menelannya mentah-mentah. BWE Hang menjadi besar, dengan sekali geraman ia melompat ke atas api yang berkobar itu dan mendadak menubruk ke bawah taman, ia menggelundung untuk memadamkan api yang sementara itu sudah menjilat tabuhnya, dan karena itulah Po Tiau terlempar pergi sejauh beberapa tombak dari kempitannya dengan muka dan kepala ikut terbakar juga. Tetapi begitu terlempar segera Po Tiau melompat bangun terus menyambar sebatang toya dari bawahannya dan bagai kerbau mengamuk ia memimpin orang-orangnya mengembut maju, sungguh ketangkasan Po Tiau tidak menghilangkan pamornya sebagai jago utama Go Sam Kui. Sementara itu Fo Jing Chu dan lain-lain terpaksa ikut melompat ke bawah, segera mereka terkepung dalam taman yang penuh manusia itu, beberapa orang di antaranya membawa alat semprot berdiri paling depan dan segera menyemburkan api hingga seketika seluruh taman itu berkobar dengan hebatnya. B.W.E. Hang berempat berusaha meloloskan diri dengan menerjang ke sana kemari, celakanya di antara api yang berkobar hebat itu, mereka masih dihujani pula dengan senjata rahasia. Lambat laun karena semburan api itu, mereka berempat terpaksa berpencar, dengan ilmu mengentengkan tubuh yang gesit mereka mencoba bertahan, tetapi kemana mereka menyingkir, selalu api menyambar ke arah mereka. B.W.E. Hang menjadi sengit, tiba-tiba dilepasnya baju luarnya, ia mengeluarkan ilmu tiat pohsan atau baju kain baja, ia kebas ke sana dan kebut ke sini dengan kuat hingga membawa sambaran angin yang keras. Ketika seorang penyembur api itu menyemprotkan apinya ke arah B.W.E. Hang, karena kebasan bajunya, tahu-tahu api itu membalik hingga senjata makan tuan, berbareng itu B.W.E. Hang menubruk maju, ia menutup tubuhnya dengan baju untuk menjaga semprotan api lainnya, berbareng itu segenggam sinbong yang sudah disiapkan lantas dihamburkan. Dalam kesimanya karena ketangkasan B.W.E. Hang itu, para penyembur api itu tak sempat menghindarkan diri ketika mendadak. Dilihatnya sinar hitam keemasan menyambar datang, terpaksa mereka angkat bumbung semprotan untuk menangkis, dan sebab itulah berturut-turut terdengarlah letusan, bumbung semprot itu meledak dan belerang membakar balik, tanpa ampun lagi para penyemprot itu terbakar hidup-hidup bagai babi panggang. Dan karena semburan api yang membalik itu, serdadu-serdadu di sekitarnya lari tunggang-langgang. Sementara itu dengan kain bajunya yang sudah terbakar juga B.W.E. Hang lantas menguber, ia mengayun sekuatnya baju berapi itu ke tempat bergerombolnya orang banyak, sedang sebelah tangan yang lain segera melolos pedangnya, ia merangsak musuh dengan sengit. Semprotan api itu guna mencapai jarak jauh, bila musuh sudah dekat tidak berguna lagi, maka terpaksa para penyemprot lain melemparkan bumbung semprot mereka terus melawan dengan mencabut golok. Karena diterjang B.W.E. Hang, jurusan ini segera menjadi bobol, kesempatan itu digunakan dengan baik oleh Fou Jing Chu dan segera diikuti oleh kawan-kawannya, bagaikan banteng luka yang tak tertahankan mereka berempat menerjang musuh. Namun serdadu-serdadu penjaga taman itu terlalu banyak, waktu melihat mereka menerjang keluar, dengan segera garis pengepungan dilakukan dari segala jurusan hingga seluruh taman seketika berwujud lautan senjata. Mereka mencoba ganti siasat, B.W.E. Hang membuka jalan di depan. Jing Chu sendiri menjaga di belakang Jia Ksim dan Ye Wu Hang di apit di tengah. Jia Ksim memutar Liu Sing Tui dengan kencang hingga musuh terpaksa tak berani mendekat, sedang Ye Wu Hang mencari kesempatan untuk membantu Leng B.W.E. Hang membuka jalan. Meski Ye Wu Lyong Kiam bisa memotong besi seperti merajang sayur, namun jumlah musuh terlalu banyak, pula kalau terbentur senjata berat juga tak mempan, maka meski B.W.E. Hang berusaha sekuat mungkin dibantu kawan-kawannya hingga pertempuran itu berlangsung sangat dasyat, akhirnya mereka masih tetap terkurung rapat tak berdaya. Pada saat yang genting itulah, mendadak Jing Chu bersuit aneh berkali-kali, menyusul terdengar suara tiupan trompet yang panjang, tentu saja para serdadu penjaga taman istana itu kaget dan tertegun. Mendadak pula suara gemuruh terdengar, tembok benteng sebelah barat taman itu meledak hingga batu pasir beterbangan dan serdadu-serdadu yang dekat dengan tembok itu banyak yang ikut hancur lebur. Pengepung B.W.E. Hang dan lain-lainnya meski sudah terlatih, namun menghadapi suasana panik itu terpaksa mereka pun mendekam di tanah hingga kesempatan itu digunakan oleh Leng B.W.E. Hang dan kawan-kawan untuk menerjang keluar kepungan. Menyusul suara ledakan itu, dari luar taman telah menerjang masuk dua tiga puluh orang laki-laki tegap di bawah pimpinan seorang gadis berbaju hijau dan seorang pemuda berbaju kuning. Begitu menerjang masuk rombongan orang ini segera memelidikan anak panah yang membawa batu dan botol-botol berisi obat peledak ke tempat musuh bergerombel, karena itulah api kembali berkobar dan debu berhamburan hingga musuh kini yang menjadi kacau balau. Sebaliknya Jiaksim tidak mengenal sepasang muda-mudi ini, tetapi selebihnya yang lain dikenal semua sebagai bawahannya. Kiranya sebelum ia masuk ke kota kuning, lebih dulu ia sudah menyelundupkan bawahannya ke dalam kota untuk menjaga segala kemungkinan. Hanya ia tidak mengerti care bagaimana bawahannya itu bisa berada di bawah pimpinan muda-mudi yang tak dikenalnya itu? Dalam pada itu makin bertempur rombongan orang itu semakin gagah, lebih-lebih si pemuda baju kuning dengan sepasang pedangnya yang bersinar mengkilat dan membawa suara gemuruh sewaktu senjatanya diayun, siapa berani merintangi pasti mati. Di sebelah sana, Potio menjadi murka juga, ia mengincar lijak sim dan mendadak menubruk pemuda ini, ia mengempelang kepala orang dengan toyanya tadi. Lekas jak sim mengayun liu sing tui untuk menangkis hingga toya orang kena dilihat tali bandulnya, waktu ia menarik sekuatnya tak terduga ia sendiri yang terseret maju, keruan saja ia sangat terkejut. Nampak kawannya dalam bahaya, dengan cepat bewe hang memburu maju. Namun sebelum dekat, tiba-tiba dilihatnya pemuda baju kuning tadi telah menggeram sekali terus menubruk maju secepat terbang, tanpa bertanya lagi sepasang pedangnya tahu-tahu memotong ke tengah, karena itulah tali liu sing tui kena tertabas putus hingga bola bandulan itu mencelat ke udara sedang ujung toya juga tertabas sebagian. Tentu saja Potio dan jiak sim sama-sama terkejut, cepat mereka melompat mundur beberapa tindak. Dia adalah orang sendiri, kata pemudi baju hijau yang ternyata adalah bohwan lian pada pemuda itu sembari menunjuk lijak sim. Dan tanpa berkata pula pemuda itu lantas menguber Potio terus membacok lagi. Lekas Potio menggeser langkah dan memiringkan tubuhnya, toya yang terkurung itu tiba-tiba dipakai menjojoh dengan tipu tiang coajip tong atau ular panjang masuk golwa. Tetapi bacokan pemuda tadi hanya memakai sebelah pedangnya, pedang tangan kiri masih belum digunakan, maka dengan cepat dipakainya menangkis dan terdengarlah suaranya ring, tahu-tahu toya Potio terkurung lagi sebagian. Dalam pada itu pedang yang membacok tadi sudah ditarik kembali dan telah menusuk pula secepat kilat. Maka menjeritlah Potio, pundaknya telah kena tertusuk tembus, beruntung baginya masih bisa melompat kabur sambil menahan sakit. Demi melihat kawannya terluka, Huan Ching, satu di antara tiga perkasa dari istana, dengan cepat menggantikan maju, ilmu pedangnya Mohun Kiam Hoat mengutamakan cepat dan gesit, mendadak ia melompat naik, dari atas ia menusuk muka orang, berbareng itu sebelah kakinya yang mengejot ke atas terus memancal ke dada pemuda baju kuning. Karena tusukannya itu, cepat si pemuda mengangkat pedangnya dengan gerakan Ki HWR Liutian atau mengangkat obor menerangi langit, dengan sekali mengobor tau-tau senjata Wan Ching terpental ke udara, namun demikian dada si pemuda telah kena dipancal kaki Wan Ching dengan antap. Nampak pemuda itu kena ditendang, lekas leng BW Ehang melayang maju hendak menolong, siapa tau belum sempat ia mendekat mendadak tertampak Wan Ching sendiri telah terpental pergi beberapa tombak jauhnya dan menggeletak terluka parah oleh getaran tenaga dalam orang. Nyata si pemuda baju kuning itu memiliki luakang dan guakang yang sempurna. Sungguh BW Ehang terkejut sekali, usia pemuda itu belum ada 30 tahun tetapi kepandainya sudah begitu tinggi, hanya 2-3 gebrakan saja potiau dan Wan Ching sudah dibikin keok, tampaknya ilmu silat orang tidak di bawah dirinya. Di lain pihak demi menyaksikan pemimpin mereka telah dikalahkan, para serdadu itu lari kocar kacir. Waktu Wan Lian bersuit sekali, maka dengan bebas ia membawa semua orang menerjang keluar melalui lubang tembok yang meledak tadi. Di luar ternyata sudah menanti lebih 20 ekor kuda. Dua orang setu negansan lekas mundur seru pula boh. Wan Lian, mari kita bersama-sama satu kuda ajak BW Ehang sambil menarik si pemuda baju kuning tadi. Pemuda itu tidak buka suara, ia pun tidak menolak. Dan ketika sudah mencemplak ke atas kuda, serta merta ia mengempit perut binatang itu sekuatnya, karena kesakitan kuda itu berlari kesetanan hingga sekejap saja kawan-kawan mereka sudah tertinggal jauh. BW Ehang sedang heran akan diri orang, maka pelahan ia tekan nunda si du muda sambil berkata, Sukalah kau ocelahan sedikit. Hei, bagus kau jengek pemuda itu tiba-tiba dan tubuhnya sedikit tergetar. Mendadak ia pun melompat turun dari kuda dan berkata lagi, kau hilang terlalu cepat. Baiklah kau menunggang sendiri saja. Habis itu ia terus berlari dengan cepat, begitu cepat sehingga terpaksa BW Ehang mengeperak kudanya baru bisa menyusul. Tak lama kemudian pemuda itu berhenti di bawah sebatang pohon liu, lalu seenaknya saja ia bernyanyi-nyanyi tanpa menghiraukan orang lain. Waktu BW Ehang mendekat, ia pun tidak menggubris padanya. Lagu yang dinyanyikan pemuda itu juga aneh, nadanya gembira tidak, sedih pun bukan. Diam-diam BW Ehang berpikir, jangan-jangan sepertiku, dalam usia semuda ini ia telah mengalami macam-macam penderitaan. Maka ia mendekatinya. Dengan sopan ia menyapa lagi, aku bernama Leng BW Ehang dan datang dari Sinkiang. Dan dapatkah aku mengetahui nama dan Sihang Tai, saudara yang terhormat, dan berasal dari manakah? Dengan memperkenalkan diri yang namanya sudah tersohor, Leng BW Ehang berharap orang tergerak hatinya. Siapa sangka pemuda ini seolah-olah tak pernah mendengar nama Leng BW Ehang, ia hanya mengangguk-angguk, sorot matanya guram dan menjawab, aku sendiri tidak tahu siapa Sih dan namaku dan berasal dari mana, aku justru ingin mencari seseorang yang bisa memberitahu padaku. Terkejut bercampur heran BW Ehang oleh sahutan orang, pikirnya lagi, apakah ada rahasianya dan sedang bersedih, maka namanya tidak mau diperkenalkan pada orang lain? Karena pikiran itu ia lantas berkata lagi, kita sama-sama orang pengelana dan tak perlu harus kenal nama, tidaklah menjadi soal jika Heng Tai tak mau katakan. Cuma saja atas bantuanmu tadi, sungguh aku sangat berterima kasih dan sebagai kawan maukah kita omong-omong, apa yang aku bisa omongkan sahut pemuda itu dengan tak ajuh. Aku benar-benar seurti Bafi baru lahir, seolah awa aku tidak tahu. Dan bila dilihatnya wajah BW Ehang mengunjuk rasa kurang senang karena jawabannya, ia telah membanting tangan dan berkata lagi, apa yang kukatakan adalah sebenarnya, jika kau tidak percaya, aku bisa apa? Belum pernah BW Ehang bertemu dengan orang seaneh ini, lama-lama ia mendongkol juga, maka waktu pemuda itu membanting tangannya, diam-diam ia mengumpulkan tenaga dan mendadak menggenggam tangan orang dengan kuat. Kejadian cepat ini membuat pemuda itu bersuara kaget, tetapi segera pula ia tahan tangannya ke bawah dan meronta sedikit. Maka tangannya terlepas pula dari genggaman BW Ehang. Hi, kenapa kau begitu tidak tahu aturan terunya kurang senang? Dan karena rontaannya tadi Leng BW Ehang tak kuat lagi menggenggam terus, ia pun bersuara heran. Ilmu kepandayan mereka ternyata seimbang alias sama kuat. Melihat orang rada gusar, ia menduga pasti orang akan pakai kepalan, siapa tahu pemuda itu malah menyingkir pergi dan bersandar pada pohon lain sambil kedua tangannya memegang kepala sendiri seakan-akan sedang memeras otak. Siapa saja asal bertemu pasti bertanya namaku, tetapi kepada siapa aku harus minta keterangan, siapakah aku ini? Teriak pemuda itu tiba-tiba dan air matanya terus menepes. BW Ehang bingung melihat kelakuan orang. Waktu ia berpaling, ia lihat debu mengepul tinggi. Fo Jing Chu, Boh Wan Liari dan Li Jiak Sim serta yang lain bagai terbang cepatnya sedang mendatangi. Fo Pepek, aku bilang dia pasti di sini, nah, bukankah itu dia? Ia masih ingat baik-baik tempat yang kita janjikan, kenapa tidak bisa menyembuhkannya demikian. Wan Lian lantas berkata kepada Fo Jing Chu begitu mereka sampai di bawah pohon itu. Ya, tetapi menurut pandanganku tetap sangat sulit, sahut Jing Chu sambil menggeleng kepala. Sulit bukan berarti putus harapan bukan, kata Wan Lian. Habis itu ia mendekati pemuda baju kuning itu dan berkata padanya dengan suara lemah lembut, marilah ikut kami pergi mengasur dulu. Banyak sekali kawan-kawan kami dan juga kawan-kawanmu, rumah kawanku adalah rumahmu juga. Marilah turut pada kataku, beberapa hari lagi pasti ku beritahukan padamu, siapa kau ini dan pasti akan ketemukan kembali kau yang hilang itu. Habis itu ia pun memperkenalkan Li Jiak Sim padanya, ini dia cucu Li Juan Ong. Li Juan Ong, Li Juan Ong tiba-tiba pemuda itu menggumam. Ya, pernahkah kau mendengar nama itu? Li Juan Ong tanya Wan Lian cepat. Sudah lupa, entah pernah mendengar atau tidak, cuma nama itu aku seperti hapal daripada nama orang lain, sahut pemuda itu sambil memegangi kepalanya lagi dan berpikir keras. Melihat kelakuan orang, Wan Lian tertawa, Sudahlah, kalau lupa, untuk sementara jangan dipikir dulu. Hayolah, kita berangkat saja katanya kemudian. Si pemuda ternyata sangat menurut pada kata-kata bahwa Wan Lian, ia menarik-narik tangan Leng Bwe Hang dan berkata kepadanya, kau adalah kawannya dan dengan sendirinya. Adalah juga kawanku, kini aku mau lagi bersama satu kuda denganmu. Jing Chu tersenyum, dipandangnya Wan Lian hingga si gadis merah jengah, lekas Wan Lian mendesak Ye Wu Hang dan lainnya supaya lekas berangkat. Tempat yang mereka tuju adalah kediaman seorang bekas bawahan likim. Waktu sampai di tempat tujuan, hari pun sudah maghrib. Siang-siang tuan rumah sudah mempersiapkan segala yang perlu, maka para tetamu lantas dijamu dengan meriah. Pekarangan depan rumah yang mereka tinggali ini terdapat dua batang pohon kuih yang sedang berbunga hingga baunya semerbak memabukan. Waktu pemuda baju kuning itu lewat pekarangan itu, tiba-tiba ia mengerutkan alisnya rapat-rapat dan mendadak seperti kesal. Wan Lian melihat kelakuan orang, tetapi ia tinggal diam saja. Habis bersantap, oleh tuan rumah para tetamu disugui manisan yang terbuat dari bunga kuih. Tiba-tiba pemuda baju kuning mengamuk, ia sampuk semua manisan itu hingga berceceran memenuhi lantai, keruan saja tuan rumah terkejut. Maka cepat fojingcu membisikinya, sedangkan pemuda itu lantas minta maaf juga. Entahlah, bila nampak kuih hoa, bunga kuih, lantas aku seperti teringat sesuatu, tetapi meski aku berpikir lagi pergi datang, tetap saja tidak bisa aku mengingatnya dan hati lantas merasa kesal, maka harap tuan rumah sudi memaafkan, demikian kata pemuda itu. Meski semua orang menganggap kelakuan si pemuda agak aneh dan kurang sopan, tetapi mengingat jasanya siang tadi yang menerjang musuh paling gagah berani, semua orang pun dapat memaafkannya. Dalam hati Li Jiaksim dan Leng Bwe Hang berdua sama-sama penuh pertanyaan. Jiaksim heran dari mana bawahannya bisa berkumpul bersama dengan pemuda baju kuning itu. Sedang Bwe Hang ingin tahu juga mengapa fo. Jing Chu tiba-tiba sudah berada di kunbing, bahkan bisa menyelundup ke dalam istana dan menjadi tabib Gaosem Kuih. Fo Jing Chu seperti tahu isi hati mereka, maka sehabis perjamuan itu lantas dikatakannya pada mereka, hari ini kita sudah terlalu lelah, biarlah besok saja ku ceritakan dari awal sampai akhir. Fo Jing Chu adalah lociampua atau kaum angkatan tua, kata-katanya terpaksa harus dituruti Li Jiaksim dan Leng Bwe Hang, maka dengan penuh tanda tanya mereka pun pergilah mengasuh. Semalaman itu pikiran Leng Bwe Hang bergolak, ia tak bisa pulas, sebentar-sebentar terbayang olehnya wajah Law Ye U Hang yang menggoncangkan tatkala masih dalam penjara itu, lain saat ia teringat juga kelakuan aneh si pemuda baju kuning ini. Akhirnya ia bangun lagi dan memakai bajunya, ia bermaksud jalan-jalan di tanah pekarangan di bawah sinar Seng Dewi Malam yang indah untuk menghibur hati yang lara. Di luar kamar Bwe Hang adalah ruangan tengah, dan karena keluarnya itu, suatu kejadian aneh telah disaksikannya. Di ruangan tamu ternyata Fo Jing Chu sedang duduk sendirian sambil membaca buku di bawah sinar lilin, waktu dilihatnya Bwe Hang keluar, segera ia menyapanya, Leng Kai Hiap, baiknya kau masuk saja, sebentar lagi jika melihat apa yang terjadi, harap kau tinggal diam dan jangan ikut campur tangan. Melihat orang berkata dengan sungguh-sungguh, Bwe Hang menurut dan segera kembali ke kamarnya, akan tetapi ia mengintip juga dari sela-sela pintu untuk mengetahui apa yang bakal terjadi di luar. Keadaan yang sunyi berlalu dengan cepat, kini sudah lewat tengah malam, tetapi Bwe Hang belum melihat sesuatu di luar. Fo Jing Chu juga masih tetap duduk anteng, pandangannya tak pernah meninggalkan bukunya. Bwe Hang menjadi kesal, ia mengantuk dan hendak pergi tidur. Tiba-tiba ia mendengar tanggal leteng berbunyi, ada orang setindak demi setindak sedang turun ke bawah. Waktu Bwe Hang mengintip lagi, ia lihat si pemuda baju kuning dengan sepasang pedang terhunus di tangan, badan tegak bagai mayat hidup, matanya terpaku dan parasnya lapat-lapat mengunjuk napsu membunuh, dan setindak demi setindak sedang mendekati Fo Jing Chu. Sungguh terkejut Bwe Hang bukan main, ia pikir hendak mencegah, tetapi teringat olehnya pesan Fo Jing Chu tadi. Waktu ia menegasi lagi, ia lihat Fo Jing Chu seperti tak mengetahui apa-apa dan masih asik membaca bukunya. Bwe Hang sudah berpengalaman di Kang Ou dan sudah banyak menghadapi segala rupa bahaya, boleh dikata kejadian yang betapa tegangnya sudah pernah dialaminya, musuh yang betapa ganasnya tak dipandangnya sebelah mata. Akan tetapi aneh, kini nampak si pemuda baju kuning yang berjalan tegak bagai mayat dengan biji matanya terpaku tak bergerak, tanpa terasa bulu ramahnya berdiri mengkirik. Sementara pemuda itu sudah semakin dekat dan hampir berada di depan Fo Jing Chu, napsu membunuh di mukanya juga semakin nyata, saking khawatirnya hampir saja Bwe Hang menjerit. Namun ia tahu Fo Jing Chu tentu sudah siap sedia sebelumnya, melihat sikapnya yang begitu tenang, akhirnya ia menjadi lega dan tak khawatir lagi. Pikirnya, pemuda baju kuning ini betapapun tinggi ilmu silatnya, namun Fo Jing Chu adalah tokoh ternama dalam dunia persilatan, pasti tidak nanti bisa. Di bokong pemuda itu, andaikan terjadi sesuatu ia masih bisa maju membantu, dan dengan kekuatan dua orang, mustahil tidak dapat mengatasinya. Dalam pada itu Jing Chu menunggu sampai pemuda baju kuning itu sudah dekat, baru pelahan-lahan ia bangkit, dengan sikap biasa ia bertanya, nyanyakah tidurmu? Dengan metu, terpaku pemuda itu memandang Fo Jing Chu tanpa menjawab, Jing Chu tersenyum dan kemudian ia mengangkat secangkir teh dan disodorkan padanya sambil berkata lagi, minumlah ini. Tiba-tiba tangan kanan pemuda itu menjadi kendor dan pedangnya terjatuh, ia terima cangkir teh itu dan diminumnya. Nah, sekarang bolehlah tidur lagi kata Jing Chu tertawa. Sambil bertepuk tangan. Betul saja pemuda itu lantas roboh lemas dan tak seberapa lama sudah mengeros pulas. Dan selagi Leng Bwe Hang hendak keluar, tiba-tiba terdengar derapan kaki yang turun dengan cepat dari atas loteng, ia heran dan pikirnya, apakah ada seorang linglung lain yang turun pula? Sementara tindakan kaki itu ternyata makin cepat dan kemudian tertampaklah seorang gadis turun dengan tergopoh-gopoh, ternyata gadis itu adalah Boh Wan Lian. Nampak pemuda itu sudah menggeletak di lantai dan pedangnya jatuh di samping, dengan rasa khawatir Wan Lian bertanya, apakah ia melukaimu? Tidak, sama sekali ia tak bergebrak denganku, jawab Jing Chu. Lalu dengan tersenyum ia menyambung pula, Nona, biarlah kumusnahkan dia saja, bagaimana pendapatmu? Ha, jangan seruan Lian kaget. Maksudku bukan membunuh dia, kata Jing Chu, juga aku tidak bermaksud membuat cacat dia, yang kumaksudkan ialah memusnahkan ilmu silatnya, cukup ku keluarkan sedikit ilmu, segera ku bikin dia tak bertenaga walaupun ilmu silatnya begitu baik. Kenapa kau begitu tega? kata Boh Wan Lian dengan rasa sayang. Selamanya kau suka mengobati orang sakit, kini tidak kau semiluhkan dan mengapa malahan hendak mempermainkannya? Ya, sebab aku tidak dapat mengobati penyakit ini, ujar Fo Jing Chu. Ia punya penyakit Li Hun Chin, penyakit mimpi berjalan, ini tentu disebabkan sesuatu peristiwa yang sangat menggoncangkan pikirannya, dan justru ia telah melupakan segala sesuatu sehingga tiada jalan untuk menyelidiki sumber penyakitnya ini, dengan demikian kira bagaimana aku bisa sembuhkan dia? Yang paling menghawatirkan ialah di waktu penyakitnya kumat, meski di siang hari ia orang baik-baik. Tetapi di waktu malam kalau kumat penyakitnya, sangat mungkin membunuh orang pun tak disadarinya, sedangkan ilmu silatnya begitu tinggi, kalau aku tidak memusnahkannya, siapa lagi yang dapat mengatasinya? Tadi apakah ia hendak membunuhmu? kata Wan Lian. Tanda itu masih belum terlihat, hanya wajahnya penuh. Mengunjuk napsu membunuh, jawab Jing Chu. Aku jadi teringat cerita pepek dulu tentang penyakit Li Hun Chin, bahwa bila ada sesuatu pikiran yang terpendam dalam hati seseorang, biasanya ia sendiri pun tidak mengetahui, tetapi dalam mimpi dikala ingatan sehatnya tak bekerja lagi, lantas timbul sesuatu pikiran yang terpendam itu untuk sekedar dipuaskan dalam mimpinya dan hal-hal jahat tidak sampai diperbuatnya. Dalam keadaan begitu meski ia sudah seorang dia yang lain, tetapi toh tidak membahayakan keselamatan orang lain, dan penyakit ini disebut Sian Seng Li Hun Chin, penyakit mimpi bawaan, bukankah begitu? Mendengar sampai di sini, tiba-tiba Jing Chu menggoyang-goyang tangannya dan cepat berdiri. Fo Pepek, apa yang hendak kau lakukan? Tanya Wan Lian terkejut. Dalam keadaan demikian ini ternyata kau masih sempat bicara tentang ilmu tabib, ujar Fo Jing Chu. Apakah ia membahayakan orang atau tidak? Siapapun tak mengetahuinya aku pun tak dapat menghadapi resiko ini, dan membiarkan ilmu silatnya yang begini tinggi buat keluyuran di waktu malam. Habis berkata dengan pelahan ia mendekati pemuda baju kuning yang masih mengeros itu. Karena gugup dan cemasnya hampir-hampir Wan Lian menangis. Fo Pepek apakah kau tak sayang lagi padaku katanya tak lancar? Dan belum Fo Jing Chu menjawab, sekonyong-konyong sesosok bayangan melesat tiba. Haha, memang aku tahu kau tak tahan dan akan keluar, kenapa kau tidak turut pesanku seru Jing Chu tertawa? Bayangan orang itu ternyata leng B.W.E. Hang adanya. Aku menurut pesanmu, tapi kalau kau hendak memusnahkan ilmu silatnya, itulah aku tidak setuju, sahut B.W.E. Hang cepat. Coba pikir, ilmu silatnya yang begitu tinggi apa gampang dilatihnya? Jika penyakitnya ini bisa disembuhkan, entah betapa besar manfaatnya bagi kita. Sungguh aku tak tahan melihat orang demikian ini akan kau musnahkan. Fo Pepek, coba lihat, Leng Tai Hiap juga berkata demikian, A.O.A. kah kau masih I.U.E. A.T.A.A. untuk turun tanuan Uyar Wan Lian. Mendengar itu Fo Jing Chu tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba ia duduk kembali di tempatnya semula. Aku sudah pikirkan sebisanya Kera bagaimana menyembuhkan penyakit anak muda ini, dan kini telah dapat ku ketemukan, demikian katanya kemudian. Ha, sungguh tanya Wan Lian terheran-heran. Apa kau kira benar-benar aku hendak musnahkan dia? Ha, aku hanya ingin mencoba saja bagaimana pikiranmu padanya dan kini boleh dikata telah kena dicoba. Rasahut Jing Chu tertawa. Ah, lagi-lagi Pepek telah mempermainkanku, kata Wan Lian dengan mulut menjengkit. Sedikitpun aku tidak main-main kata Jing Chu sungguh-sungguh. Kau tahu, penyakit hati harus disembuhkan dengan obat hati, kini ia memerlukan seorang gadis yang dapat mendampinginya dengan penuh kasih sayang dan gadis ini harus dapat mempercayainya, dengan begitu baru ia mau menuruti perkataannya, dan gadis inilah nantinya yang bisa menyelidiki sumber penyakitnya. Namun ia adalah orang sakit yang berbahaya, kalau gadis itu tidak bersedia berkorban dan tidak simpati padanya, tentu tidak bersedia mengawani orang sakit yang demikian ini, andaikan bersedia juga tak akan menghasilkan sesuatu. Penderita serupa ini perasaannya paling tajam, siapa yang sungguh-sungguh atau pura-pura simpatik padanya, ia dapat menyelaminya. Maka ia memerlukan seorang ibu, seorang saudara, seorang sahabat, ya, pendeknya seorang yang bisa dia ajak bicara dari hati ke hati. Dan kaulah orang yang paling sesuai buat melayaninya. Akan tetapi sebelum kejadian tadi aku masih belum tahu perasaanmu terhadapnya, maka dengan sengaja aku mencoba dan menyelami hatimu, habis Jingcu menutur, Wan Lian termangu-mangu tak berkata. Coba bukankah Fopepek sangat sayang padamu? Kata Jingcu pula tiba-tiba menggoda. Leng Bwe Hang ikut tertawa oleh perkataan itu. Ya, malam ini tidak saja aku telah berhasil mencoba Wan Lian, bahkan sekalian telah menjajal Leng Tai Hiap, kata Fope Jingcu pula dengan tertawa lebar sambil memandang Leng Bwe Hang. Untuk apa kau mencoba deriku? Tanya Leng Bwe Hang heran. Ya, hanya ksatria yang dapat menghargai ksatria, sahut Jingcu. Kau termasuk tokoh silat yang disegani, tentu lebih-lebih tahu menghargai kepandaian orang. Dan karena percobaan malam ini betul juga kau sangat suka padanya malahan hampir bertengkar denganku. Terus terang saja meski aku sudah mencoba dan tahu Wan Lian bersedia mendampinginya, tapi aku masih khawatir seumpama diakumat dan benar-benar hendak melakukan keganasan, lalu tiada orang yang dapat mengatasinya. Kini jika ada kau bersama Wan Lian di sampingnya, pasti usaha ini tidak akan gagal. Tentu saja pada waktu mendampinginya sedapat mungkin kau biarkan Wan Lian lebih berdekatan dengannya, kau hanya melindungi dari samping saja. Habis berkata Jingcu bergelak tertawa lagi. Ilmu tabib Follow Sian Sing sungguh sangat mengagumkan, kalau ada tugas pasti aku tak akan menolak, ujar Leng Bwe Hang. Hanya saja dapatkah Follow Sian Sing menceritakan sedikit padaku asal usul penderita sakit ini? Umpamanya menceritakan kisah pertemuan kalian dengan dia? Fo Jingcu tidak menolak, maka mulailah ia menceritakan pengalamannya yang sangat menarik dan tegang. Hari itu setelah Fo Jingcu dan Boh Wan Lian berpisah dengan para pahlawan di Bu Keh Cheng melalui Soa Sei dan Siam Sei, mereka terus menuju ke Suchuan. Lewat beberapa hari mereka telah sampai di Kiam Kok suatu tempat yang tersohor karena bahaya dan curamnya jurang yang harus dilalui jika hendak memasuki daerah Suchuan. Pada hari itu melalui benteng Kiam Bun Kuan di antara bukit-bukit yang menjulang tinggi, mereka berada di jalanan Kian Tzu yang terkenal dalam sejarah. Yang disebut Kian Tzu adalah jalanan kecil yang berliku-liku bagai usus kambing di antara tebing-tebing jurang yang curam, malahan ada bagian-bagian yang sebenarnya adalah jalanan buntu, lalu dipasang dengan batang kayu di antara tebing curam itu sehingga berupa jembatan terapung di udara, ada pula bagian jalanan di tebing terjal yang dibikin seperti tangga dengan beribu undakan. Berada di jalan Kian Tzu yang hebat itu, bila mana Jingcu dan Wan Lian mendonak, yang tampak hanya bukit-bukit tinggi yang mengaling-alingi sinar matahari dan langit, sebaliknya kalau memandang ke bawah yang terdengar hanya suara mengerujuknya air yang jatuh ke jurang yang dalamnya susah dilukiskan. Berada di jalanan seperti itu, Fou Jingcu masih tak mengapa, tetapi Wan Lian sudah keder dan khawatir. Meski tak kala itu sudah permulaan musim panas, tetapi di dataran tinggi Kian Tzu angin pegunungan yang santar terasa sangat dingin. Dan kisah perjalanan Jingcu dan Wan Lian dimulailah di sini. Hari itu, kami berjalan di Kian Tzu. Sungguh memalukan, kami termasuk orang yang ada sedikit kepandayan, tetapi sudah satu hari penuh berjalan ternyata masih belum bisa melintasi pegunungan itu, waktu itu cuaca sudah remang-remang dan hari hampir maghrib. Aku mulai khawatir. Kalau bermalam di pegunungan semacam ini bukanlah menjadi soal. Bagiku, tetapi Wan Lian adalah seorang gadis bahkan melihat wajahnya seperti sedang menderita sakit, sehingga aku menjadi khawatir pula. Ah, kau anggap aku masih anak-anak saja, selawan Lian tiba-tiba. Sebenarnya waktu itu aku tidak sakit, hanya sejak malam menyelidiki Nggo Taesan selama setengah bulan hatiku selalu merasa kesal. Mendengar itu diam-diam Bwe Hang menghela nafas. Malam di Nggo Taesan itu, Wan Lian hendak mencari ibunya, siapa tabu hanya menemukan baju kudung sang ibu yang sudah meninggal. Adegan yang menyedihkan pada malam itu diam-diam ia pun menyaksikan sendiri, maka ia memahami mengapa hati Wan Lian menjadi kesal. Kenapa kau tidak tahu hatimu kesal? Justru aku khawatir dari kesal kau menjadi sakit demikian kata Fo Jing Chu kemudian dengan agak muram. Wan Lian menjadi berduka, matanya merah, mendadak ia pandang pemuda baju kuning yang masih mengeros di lantai itu dan meneteskan air mata. Leng Bwe Hang berpikir, pantas ia mencintai pemuda baju kuning ini, kedua muda mudi ini sama-sama anak piatu, yang seorang malahan tidak mengetahui asal-usul dirinya sendiri, rupanya nasib yang sama bagaikan seutas benang merah telah menggandengkan mereka. Sementara itu PH, C, Jing Chu lantas meneruskan ceritanya, selagi aku berkhawatir, tiba-tiba kami melihat di belokan jalanan gunung sana ada sioteng gadis yang sedang mengumpulkan rotan hutan, ia membetot dan menarik sekenanya, dengan gampang saja ia sudah mendapatkannya. Rotan semacam itu sangat kuat dan ulet, dipotong dengan pisau saja cukup memakan waktu, tetapi ia ternyata sedikitpun seakan-akan tidak membuang tenaga, tentu saja aku menjadi haran. Wan Lian segera menyapa padanya, nona itu sangat senang melihat Wan Lian, ia mendekati dan menarik tangan Wan Lian, ia bertanya kepadanya apakah bukan bida dari iang tiba-tiba jatuh ke pegunungan karena tertiup angin? Sebab sudah lama. Sekali ia tidak pernah bertemu orang luar di pegunungan yang curam itu. Sebenarnya ia yang sungguh cantik bagaikan mawar hutan yang mekar di pegunungan Selawan Lian. Aku memberitahu kepadanya bahwa kami adalah pelancong biasa. Lantas ia mengajak kami menginap di rumahnya. Pikirku, tanah curam dan puncak berbahaya begitu siapa tahu masih ada rumah tinggal, pasti keluarga ini bukan orang biasa. Rumah tinggal nona itu tidak begitu jauh, tetapi dipandang dari jauh sedikitpun tak nampak, sambung jincu. Ternyata rumahnya terbikin di atas tebing curam di antara dua puncak, di atas tebing itu tumbuh dua batang pohon cemara yang persis menutupi rumah itu dari pandangan orang. Kami memasuki rumah itu, penghuninya hanya seorang kakek berusia antara enam puluhan, mukanya hitam kurus, jarinya mirip cakar burung, kukunya panjang sekali tetapi penuh semangat. Begitu bertemu, kami menjadi heran, ia pun heran melihat kami. Kami memberitahu padanya kalau kami orang yang tersesat jalan, tetapi ia seperti tak ambil perhatian. Aku menyangka ia tidak senang karena kedatangan kami, atau sekiranya kami adalah orang-orang jahat, akan tetapi pelayanannya cukup memuaskan juga. Habis bersantap malam, ia berpesan pada kami, Hekoan, cuon tamu, kelihatannya kalian bukan tamu biasa dan tentunya memiliki sedikit ilmu silat, cuma malam ini kalau ada sesuatu kejadian, kalian jangan sekali-kali bersuara dan ikut campur tangan. Kalau kalian ikut campur tangan, tidak saja akan membuat susah diri sendiri, bahkan juga akan mencelakai aku, dapatkah kalian berjanji demikian ia berpesan pada kami dengan muka serius. Ha, persis seperti yang kau pesankan padaku tadi bukan selah beweehang dengan tertawa. Aku hanya bergurau denganmu, tetapi ia sungguh-sungguh dan kering sekali, sikapnya betul-betul sangat menakutkan kata Jingcu. Tatkala itu nona tadi telah bertanya pada ayahnya, ayah, ibu belum kembali. Apakah orang jahat yang dulu itu telah datang lagi? Kini aku sudah besar, biar aku membantu ayah. Mendengar itu wajah si orang tua berubah, demikian tutur Wanlian menambah cerita Jingcu. Kemudian orang tua itu mengomeli anak gadisnya, tidak, tak boleh kau ikut campur, jika kau ikut campur, aku tidak akan mengakuimu sebagai anak lagi, seumpama aku kena dibunuh, kau pun tidak boleh bergebrak dengan orang itu, jika ia hendak membawamu pergi, malahan kau harus turut dia dan sekali-kali tak boleh membalas sakit hatiku dengan menangis gadis itu berkata, ayah kenapa kau berkata begitu akan tetapi dengan suara kering kakek itu membentak? Kalau kau bantah pesanku, matipun aku tidak meram mendengar percakapan mereka, aku pun merasa keadaan orang itu agak luar biasa, aku memandang foh pepek tetapi separah kata pun ia tak bersuara, aku bermaksud mengatakan bersedia membantu. Tetapi kepandaianku belum cukup, agaknya nona itu saja lebih kuat daripadaku. Suasana sedih dan mengharukan memenuhi rumah kecil itu, hatiku pun ikut terasa berat. Ya, sudah berpuluh tahun aku merantau di Kangong, tetapi belum pernah ketemukan kejadian aneh semacam itu, Samyung Fo Jing Chu. Kakek itu seperti meyakinkan Tai Lik Eng Jiao Kang, ilmu cakarelang bertenaga raksasa, kedua matanya bersinar, sekilas saja orang akan tahu dia adalah ahli LWE Kang, namun sama sekali aku tidak mengenali siapakah dia ini, diam-diam aku merasa aneh, dan aku belum tahu juga apakah dia orang baik-baik atau orang jahat. Aku menduga bisa jadi karena urusan balas-membalas di kalangan Kangong, dan kebetulan dapat diketahui kami, tetapi kalau soal balas-membalas di kalangan Kangong, orang yang berkepentingan pasti tiada alasan buat menolak bantuan orang lain, sebaliknya kakek itu tidak mau menerima bahkan oleh anak gadisnya sendiri, hal ini betul-betul membuatku menjadi bingung dan tak mengerti. Sampai di situ, angin malam di luar jendela tiba-tiba menderu-deru diselingi suara burung malam yang tajam melengking seram. Sekonyong-konyong Leng BWE Hang menepuk tangan dan berkata, aku dapat menerkas siapakah gerangan orang tua itu. Dan belum lenyap suara perkataannya, tiba-tiba di luar jendela ada suara orang menyambung, aku pun dapat menerkas siapakah kek itu. Leng BWE Hang melompat bangun, ia lihat sesosok bayangan hitam dengan cepat telah menerobos masuk dari jendela. Ternyata orang ini adalah Liji Aksim. Karena hati pemuda ini penuh dengan pertanyaan sehingga ia pun tak dapat tidur pulas, tiba-tiba ia dibikin kaget oleh suara tindakan Wan Lian waktu turun dari tangga tadi, maka ia pun ikut turun. BWE Hang sedang terpesona oleh cerita Fo Jing Chu, sehingga tidak merasa ada orang mendekam di luar jendela. Sementara itu mendengar bahwa BWE Hang dan Ji Aksim kenal siapa adanya kakek itu, Fo Jing Chu menjadi terheran-heran. Aku pernah mendengar dari suhu mengenai jago-jago silat dari berbagai aliran dan tokoh-tokoh ternama, demikian BWE Hang menutur, katanya di atas puncak Kiantu di Kiam Kok ada seorang tua yang mengasingkan diri, namanya Kui Tian Lan yang mahir menggunakan tayilik Eng Jiao Kang dan Michio, pukulan lunak, ilmunya sudah mencapai puncaknya. Eng Jiao Kang adalah ilmu yang hebat dari kaum lewekeh, sedang Michio adalah semacam ilmu yang paling susah dipelajari dari kaum lewekeh, orang ini bisa meyakinkan ilmu dari dua golongan sekaligus, sungguh boleh dikata adalah tokoh sakti dari kalangan persilatan. Orang tua itu shikwi tanya Wan Lian mendadak dengan heran. BWE Hang mengangguk. Dan Wan Lian kelihatan terma NGU Mangu, matanya berputar, tangannya menunjang-janggut seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku pun pernah mendengar dari ayahku almarhum, kata Lijak Sim, bahwa ada seorang yang bernama Kui Tian Lan, ilmu silatnya sangat tinggi, tatkala Tiohian Tiong memerintah daerah sucuan, pernah dia mengabdi pada panglima Tiohian Tiong yang bernama Litingkok. Tidak lama setelah Tiohian Tiong dan Litingkok berturut-turut gugur, orang ini lantas tak diketahui jejaknya. Belakangan ada orang bilang ia mengasingkan diri di Kiam Kok, dan ayahku memerintahkan orang pergi mencarinya, tetapi tak bisa diketemukan. Follow Kiam Pua bilang ada orang mencari dia buat membalas dendam, kukira bukan musuh perseorangan, tapi adalah jago pemerintah Boan yang telah menemukan jejaknya. Dugaanmu hanya betul separoh, kata Jing Chu dengan menggelengkan kepala, lalu ia melanjutkan, semula orang yang datang mencari balas padanya itu bukan jagoan pemerintah. Pada waktu si kakek lagi bicara dengan gadisnya, di atas rumah mendadak menyambar tiga panah bersuara susul-menyusul, suaranya aneh dan menyeramkan. Aku tahu itu adalah tanda peringatan pada pihak lawan yang biasa dipakai di kalangan Kangow. Umumnya kalau belum yakin bahwa ilmu silatnya lebih tinggi dari lawan, tidak nanti memberi tanda peringatan lebih dulu. Dan tentu saja aku terheran-heran, kedua ayah dan gadisnya itu sudah jarang diketemukan di kalangan persilatan, masakah masih ada orang pandai lagi yang berani begitu tak kabur? Dan setelah panah bersuara tadi lewat, betul saja di luar lantas terdengar suara bentakan orang bagai halilintar, hayo, kenapa kau masih belum keluar wajah kakek itu pun terlihat sedih. Lah kemudian berdiri dan berkata pada gadisnya, sekali-kali jangan kau lupakan pesanku tadi, lalu ia berkata pula kepada kami, sekali-kali kalian juga jangan ikut campur. Setelah itu, ia lantas menerjang keluar rumah, tanpa bisa menahan diri lagi aku pun ikut keluar. Waktu aku berpaling, kulihat nona cilik itu pun sudah keluar bersama wanlian. Ternyata yang berdiri di luar adalah seorang tua bermuka merah dan berowokan, waktu nampak aku ikut keluar, ia melotot memandang beberapa kali padaku dan kemudian dengan tertawa dingin ia berkata, ha, ternyata kau begini rendah, masih pakai pembantu. Lekas aku bilang, aku hanya tetamu yang kebetulan lewat saja. Aku tahu urusan balas-membalas dendam di kalangan kangung semacam ini, kalau hanya seorang yang maju, pasti itu sudah ada perjanjian untuk bertempur satu lawan satu. Siapa yang kebetulan menyaksikan juga harus menyingkir, kecuali kalau yakin tidak dapat menandingi pihak lawan dan sebelumnya sudah minta bantuan sobat handai, itu adalah soal lain lagi. Namun begitu, juga harus membiarkan orang yang bersangkutan turun tangan lebih dahulu. Aku seharusnya menyingkir, tapi tidak tahan oleh rasa ingin tahu, aku masih terus mengawasi dari jauh kera mereka bertanding. Saat itu juga tiba-tiba aku melihat di bawah jalanan Kian Tsu sana di tengah-tengah bukit seperti ada bayangan-bayangan hitam yang sedang merayap. Dan ketika aku menegasi lagi, tahu-tahu kakek paras merah itu sudah membentak, sekalipun kau memakai pembantu, aku pun tak gentar. Dan tanpa banyak bicara lagi ia memukul si kakek hitam kurus itu dengan gemas. Aku berdiri sejauh peluhan tombak toh masih mendengar juga menyambarnya angin pukulan yang keras itu. Sebagai seorang ahli silat, tentu saja Leng Bwe Hang sangat tertarik oleh cerita Fo Jing Chu ini. Kemudian ia pun berkata, dengan kepandaian kuitianlan ternyata masih ada orang yang berani mengeluruk ke rumahnya, maka orang itu pasti bukan sembarangan, sayang aku tidak bisa menyaksikan pertandingan hebat itu. Kemudian ia melanjutkan dengan Gie Getun, menurut dugaanku, kakek hitam kurus Dekiam Ko itu adalah kuitianlan. Bukankah kemudian Gie Akserangannya berdasar Michio bercampur dengan Eng Jiao Kang? Kalau betul, lebih-lebih pasti adalah dia. Baiklah, biar kuanggap kakek hitam kurus itu adalah kuitianlan, agar lebih gampang diingat, kata Fo Jing Chu. Sambil manggut. Tadi aku bercerita sampai pada waktu kakek paras merah itu menubruk kuitianlan dengan pukulan kedua telapak tangan. Ternyata kuitianlan tidak lantas bergerak, dengan nenjotan kuat, ia melompat pergi dua-tiga tombak jauhnya sambil berulang-ulang berteriak, jangan. Buru-buru kau bergebrak denganku. Semestinya kau memberi kesempatan pada orang agar bisa bicara. Tetapi kakek paras merah itu tidak menggubris padanya, ia mengikuti jejak orang dan mendesak tiap tindakan lawan. Setelah Tianlan mundur beberapa kali, ia sudah mundur sampai di tepi jurang dan tidak mungkin ia mundur lagi. Tapi si kakek paras merah itu malah menyerang lebih hebat lagi, kedua telapak tangannya ia hantamkan ke depan sekuatnya. Cepat Tianlan pentang tangannya, ia melangkah maju sambil mengegos, tangan kanan menangkis, telapak tangan kiri berbalik memotong pergelangan tangan lawan, menyusul pula jari tangan kanan dengan cepat menotok ke bawah iga orang. Buru-buru kakek paras merah itu menarik kembali tangannya, tetapi segera tangan kiri membelah ke bawah dan kakinya lantas menyapu. Leng B.W.E. Hang mendengarkan cerita itu dengan mata merah melek, sampai di sini ia menyelah, gerak kakek paras merah itu salah, Kui Tianlan telah menggunakan gerak tipu Hong Joktau dari Michio, sebelum berubah di tengah jalan lantas dibarengi dengan ilmu menotok. Kerak kakek paras merah itu menghindari serangan hanya bisa mengelakan serangan telapak tangan lawan, tetapi tidak mungkin menghindarkan totokannya. Kakinya tadi hanya gerakan pura-pura saja yang menyerang untuk menjaga diri. Tetapi cukup kalau Kui Tianlan memiringkan tubuhnya dan melangkah ke kiri, kakek paras merah itu segera dapat direbohkan. Agaknya kakek paras merah yang kelihatan ganas itu, kalau mempersoalkan ilmu silat sejati, masih selisih setingkat dibanding Kui Tianlan. Pengetah Jan Chio Hoat, ilmu pukulan, laute, saudara, memang tinggi, kata Jing Chu, betul juga, Kui Tianlan lantas mengegos ke kiri dan melangkah maju berbareng menotok. Tetapi aneh, Tianlan seperti sengaja mengalah, gaya menotoknya itu ternyata pura-pura saja dan sewaktu kakek paras merah berkelit, ia sendiri malah meloncat pergi menjauhkan diri dari jurang yang berada di belakangnya itu. Ah, kakek paras merah itu sudah kalah sejurus, pantasnya ia mundur teratur, ujar Bwe Hong. Ha, justru ia tak mau berhenti begitu saja, sahut Jing Chu. Di bawah sinar bulan kulihat wajahnya yang merah seakan-akan berubah menjadi ungu, mendadak ia menubruk maju lagi dengan kalap seperti orang hendak diterkamnya, tampaknya ia pun tidak lemah, ia kemudian melontarkan lagi serangan dengan hebat dan cepat mengitari Tianlan bagai roda, makin lama makin cepat dan langkahnya menurut Pat Kua tanpa keliru sedikitpun. Ah, yang dimainkannya itu adalah Kiyo Kiyong Sin Hing Kun, ujar Bwe Hong. Ilmu pukulan ini seluruhnya meliputi 72 jurus dengan perubahan-perubahan kera menotok dan menangkap yang hebat, tepat sekali untuk melawan seorang ahli guakeh dan lewekeh. Eh, kalau begitu kakek paras merah ini memang tidak lemah. Tadi ia kalah satu gebrakan, mungkin karena terlalu memandang rendah lawannya. Kiyo Kiyong Sin Hing Kun yang dimainkannya itu adalah ilmu warisan dari golongan Butong Pei. Ya, tetapi Kui Tianlan juga lihai luar biasa, kata Fo Jing Chu. Meski si kakek paras merah sudah berputar begitu cepat, namun ia pun bisa mengikuti gerak orang dengan sama cepatnya, gerak geriknya begitu lunak dan lemas hingga setiap pukulan musuh dapat dipatahkan semuanya. Pertandingan itu pasti sangat menarik, ujar Bwe Hong Gegetun. Tentu saja hebat, selawan lian tiba-tiba. Gerak kedua orang tua itu cepat bagai kiliran hingga akhirnya tampak melulu dua bayangan hitam yang bergulung-gulung kian kemari, jangan kata hendak membedakan tipu serangan mereka, sedang untuk mengenali saja tidak jelas. Kira bergebrak mereka memang sungguh cepat sekali, kata Jing Chu pula dengan tertawa. Tetapi kalau ditegasi masih dapat juga dibedakan siapa yang lebih unggul dan siapa yang asor. Kakek paras merah itu merangsak terus bagai kerbau mengamuk, tetapi Tianlan terlalu gesit dan memakai perhitungan. Tiap pukulan kakek paras merah sangat keji dan berbahaya, tetapi Tianlan selalu bergelit seperlunya saja, malahan beberapa kali aku sendiri tidak tahu kera bagaimana ia menghindarkan serangan lawan. Sebenarnya dengan kepandainya tidak susah baginya untuk melontarkan serangan balasan, tetapi anehnya, ia selalu hanya sekedar menjaga diri saja tanpa balas menyerang, bahkan terang-terangan ada kesempatan, namun ia pun pura-pura bergerak saja tanpa memukul sungguhan. Kalau begitu, pasti akan merugikan dirinya sendiri, ujar Bwe Hong. Keuletan dan kebagusan Chiyo Hoat si kakek muka merah itu hanya sedikit di bawah Tianlan, dan karena kesempatan balas menyerang selalu diabaikan, maka mudah sekali didahului oleh lawannya. Memang tepat kata-katamu, Sahut Jingcu, aku sendiri pun ikut merasa tegang oleh ramainya pertarungan itu. Suatu ketika, tiba-tiba si kakek muka merah menendang ke igakui Tianlan dan dengan tepat Tianlan dapat menahan tungkak kaki orang dengan telapak tangannya, dalam keadaan begitu, asal sedikit mendorong ke depan, dapat dipastikan lawannya akan terlempar ke jurang. Siapa tahu tangannya melulu menahan sedikit ke bawah saja, mungkin maksudnya supaya kaki orang berdiri kembali ke tanah, tak terduga, sedikit terlambat itu saja telah memberi kesempatan pada kakek muka merah untuk menggunakan gerakan wan yang lian go antui, tendangan berantai susul menyusul, kedua kakinya beruntun melayang. Maka terdengar Tianlan menjerit, gerak tangannya menjadi kendor dan si kakek muka merah melompat sejauh beberapa tombak, berbareng ia pun mengayun tangan pula dan tiga anak panah lantas. Menyambar. Tad kala itu Tianlan kelihatan pucat pasi, gerak-geriknya sangat berat, ia masih dapat menghindarkan anak panah pertama dan kedua, tapi panah ketiga dengan tepat menancap di perutnya. Sebenarnya nona cilik itu berada di sampingku, sambung wan lian tiba-tiba dengan tegangnya, dan mendadak ia pun melayang maju. Ketika tangannya mengayun, cepat sekali ia timpukan seutas rotan panjang ke arah kakek muka merah itu, menyusul tangan yang lain bergerak pula, tiga buah piau ia sambitkan juga secepat kilat. Tetapi kakek paras merah itu pun titik unga taneh. Waktu dilihatnya nona cilik ini menerjang ke arah sama dengannya, sama sekali ia tak menghindarinya, sebaliknya ia malah memapak maju sembari berseru, Oh, mestikaku, orang jahat sudah terbunuh, marilah kau ikut aku pergi. Dan tatkala itulah si nona mengayun tangannya pula, namun orang tua itu tetap tak menghiraukan, keruan saja celaka baginya, kedua kakinya lantas tergubet oleh rotan panjang dan pundak kirinya pun terkena sebuah piau. Saat itu juga, sekonyong-konyong kui Tianlan berseru, Tahan, Tiok Kun, ia adalah ayahmu. Lalu si kakekmu kamerah itu tertampak tertawa pedih, sedang si nona cilik bagai tersambar petir di siang hari bolong, tubuhnya gemetar. Dan saat itu juga, tiba-tiba terasa olahku ada sambaran angin di belakangku, mendadak aku didorong pergi oleh Fopepek hingga terpental tiga tombak lebih. Waktu aku berpaling, terlihat ada empat orang berseragam hitam bagai burung cepatnya telah menubruk tiba. Satu di antaranya tahu-tahu sudah dekat si nona cilik tadi, karena itulah, si kakekmu kamerah menggeram sekali, tiba-tiba kedua kakinya terpentang hingga rotan yang menggubet itu putus, orangnya cepat sekali melayang maju, saat itulah orang tegap berseragam hitam itu sedang mengulur tangan hendak mencengkeram si nona, tapi ia telah ditubruk si kakek paras merah hingga keduanya saling bergumul di atas tanah dan segera pula tergelincir masuk jurang yang dalamnya tak terkirakan itu. Ah, seru bewe ehang ikut menjadi tegang oleh cerita itu. Kakek paras merah itu ternyata mengorbankan jiwanya bersama musuh. Sayang, sungguh sayang. Wan Lian tak menghiraukan kata-kata orang, ia meneruskan ceritanya, dan demi nampak orang tua itu terjerumus ke dalam jurang bersama musuh, si nona cilik itu tertegun sejenak, tetapi segera ia seperti lingelung dan berlari ke tepi jurang terus ikut terjun ke bawah sambil berteriak. Dengan cepat aku bermaksud menolongnya, tetapi sudah terlambat. Dalam pada itu aku mendengar juga jeritan ngeri kui Tianlan, menyusul terdengar lagi suara beradunya senjata diselingi suara fopepek menyuruh aku kembali. Ai, nona itu sungguh cantik, tapi wajahnya sewaktu hendak terjun ke dalam jurang menjadi sangat menalihitkan sekali. Bercerita tentang kejadian sedih ini, paras wan Lian ikut pucat dan berduka, suaranya beratak lancar, suasana dalam ruangan seketika berubah seperti sedang berkabung, sepi dan sunyi sekali sampai denyutan jantung dapat terdengar. Ternyata orang-orang berseragam hitam itu adalah jagoan pengawal kerajaan, sambung jincu setelah lewat agak lama, orang yang kena dirangkul masuk ke dalam jurang bersama kakek paras merah itu dapat kukenali bernama Jiopa, di kalangan Kangou terkenal dengan julukan Patpiloccia, Locia bertangan delapan, dia adalah seorang begal ulung yang malang melintang di kalangan Kangou dan sesudah bangsa Buan bertakhta, bersama begundalnya ia telah menyerah dan terima menjadi anjing alap-palak pemerintah, belakangan konon ia menjadi pengawal baju hitam dari kerajaan. Tatkala mereka berempat muncul, dari dandanan mereka segera aku sudah bisa merabanya. Tetapi tak sempat lagi aku buka suara, maka terpaksa Wanlianku dorong pergi. Kecuali Jiopa, tiga orang lainnya aku tak kenal, tetapi melihat gerakan mereka terang bukan orang sembarangan. Karena begitu muncul yang mereka tuju bersama adalah Kui Tianlan, aku tak tahan lagi, dengan cepat aku melolos pedang dan mewakilkan Tianlan. Menghadapi datangnya jago-jago pengawal itu. Syukurlah Jiopa yang ilmu silatnya paling kuat, pertama-tama sudah kena dirangkul si kakek paras merah dan masuk ke jurang, kalau tidak, malam itu tak dapat dihindarkan lagi mungkin kami akan ikut mengalirkan darah juga di tanah pegunungan itu. Musuh juga keterlaluan, selajak Sim, sudah lewat sekian tahun masih belum mau melepaskan orang, rupanya bekas bawahan Ngkongku dan Tiohian Tiong serta pahlawan-pahlawan ternama lainnya pasti akan dibabat bersih sampai ke akar-akarnya. Kui Tianlan juga terlalu bandel, beberapa kali mendiang Ayanku pernah mencari dia, kalau dia mau berkumpul bersama kami, rasanya tidak sampai terjadi sesuatu atas dirinya, tetapi ia justru berkeras ingin mengasingkan diri. Zaman demikian ini, negara saja tak dapat dipertahankan, masakah bisa tirakat seanaknya? Ya, justru karena musuh terlalu keji, maka aku lantas mengadu jiwa dengan mereka, sambung Jing Chu pula. Tetapi ketiga pengawal yang lain memang liai, aku sendiri pun tak mampu melawan mereka hingga akhirnya satu di antara mereka berhasil melewati rintanganku terus menyerang Kui Tianlan, aku tak dapat melepaskan diri karena dikerubut dua musuh lain, bahkan melirik saja aku tak sempat. Dan setelah bertempur lagi, tiba-tiba aku mendengar seruan Wanlian bahwa musuh yang menyerang Tianlan sudah berhasil dibereskan. Sungguh memalukan, waktu Tianlan diterjang jago pengawal itu, aku lantas maju hendak membantunya, siapa tahu sebaliknya di Allah yang kemudian menolong jiwaku, demikian ganti Wanlian yang menutur. Pengawal itu memakai golok dan lihai sekali, tangannya besar hingga aku tak mampu mendekatinya. Tetapi aku tidak gentar, aku tunggu apabila ia menyerang Tianlan, segera aku menusuknya dari samping. Kui Tianlan memang nyata sangat hebat, meski wajahnya pucat pasi dan tubuhnya juga sempoyongan hendak roboh, namun sembari menutup luka perutnya dengan sebelah tangan, ia masih melawan musuh. Dengan sebelah tangan lainnya. Meski golok jago pengawal itu gemilapan dan diputar cepat, namun tak berani ia mendekat, mungkin keder terhadap Tianlan dengan ilmunya Tai Lik Eng Jiao Kang yang lihai itu. Akhirnya jago pengawal itu menjadi tak sabar lagi, dengan gerak tipu haun liong semtian atau ular naga muncul di awan, tiga kali beruntun ia mengincar diriku dengan tiga kali bacokan sembari membentak, biarku mampuskan kau budak cilik ini lebih dulu. Dan pada bacokannya yang kedua kali, pedangku sudah terbentur mencelak oleh goloknya yang antap itu. Tanpa terasa mendengar sampai di sini Lijak Sim bersuara khawatir, tetapi B.W.E. Hang malah menarik napas lega, dengan tenang ia berkata, ha, pengawal baju hitam ini pasti celaka. Kenapakah seperti menyaksikan sendiri pertarungan itu, lengtai hiap tanya wanlian heran. Memang jago pengawal itu akhirnya terbinasa sendiri, karena sasarannya dialihkan padaku. Waktu ia membacok pertama kalinya, aku telah dipaksa mundur dan bacokan kedua pedangku terbentur terbang, ketika serangan ketiga tiba, aku tak sanggup menghindarkan diri lagi, tiada jalan lain aku hanya memejamkan mata, terima nasib. Siapa duga, nada saat itulah jago pengawal itu tahu-tahu malah menjerit ngeri, dan waktu aku membuka mata, aku lihat pengawal itu telan kena di jamret oleh sebelah tangan kuitianlan, namun pengawal itu memang hebat juga, mendadak ia menumbukan kepalanya ke belakang, berbareng tangannya membalik terus menjojoh pinggang orang, maka terdengarlah suara geraman Tianlan, sekonyong-konyong tangannya yang menutupi luka di perut diangkat sekalian dan ia mencekal kedua bahu musuh terus dibeset sekuat tenaganya hingga tubuh jago pengawal itu terbeset menjadi dua keping, darah munkerat jauh dan aku hampir kaku terkejut. Lalu Tianlan melempar kedua potong mayat itu ke dalam jurang, aku didorongnya sambil menunjuk vopepek sepertinya minta aku pergi membantunya. Waktu aku periksa keadaan, aku lihat darah mancur dari perutnya bagai matu air, cepat aku merobek ikat kepalanya hendak. Membalut lukanya, sementara itu ia sudah terduduk di tanah tak bisa buka suara lagi, hanya tangannya masih menunjuk-nunjuk vopepek dengan sikap seperti mendongkol dan aku didesaknya lekas pergi membantu. Sampai di sini bohwan lian berhenti sambil menghela nafas. Sungguh tai likeng jiao keng yang hebat puji bewe hong. Busuh sedikit lengah saja segera kena dibereskannya. Sayang ia telah terluka sebelumnya dan sesudah berhasil memegang tubuh musuh, masih kena dibokong sekali lagi. Tatkala itu aku sudah kepayahan seorang diri melawan dua jago pengawal, demikian fo jing cu melanjutkan. Tiba-tiba aku mendengar seruan wan lian, kami telah membinasakan seorang. Nyata ia sangat cerdik, dari samping segera ia menghamburkan ti lian chi, ia tahu aku mahir menangkap senjata rahasia dengan kedua lengan baju, maka tidak khawatir mengenai kawan sendiri dan sudah tentu kedua pengawal itu menjadi kalang kabut oleh hujan ti lian chi itu meski tak bisa mengenai mereka, namun sudah cukup membuat mereka kelabakan. Dalam sibuknya berkelit, kedua pengawal itu masih MCN coba melirik ke samping, mungkin mengetahui kawan mereka benar-benar sudah terbinasa, maka mereka berseru kaget berbareng. Kesempatan itu tidak kubuang percuma, cepat sekali aku melayang maju, waktu pedangku menyambar ke kanan dan ke kiri, tak ampun lagi aku dapat membereskan mereka. Sungguh tidak nyana kedua musuh yang begitu kuat bisa kubereskan secara begitu mudah. Dan sesudah meneguk sekali tehnya, kemudian ia melanjutkan dengan suara berat dan muka muram, ya, musuh sudah dapat dibinasakan semua, tetapi keadaan kuih Tianlan juga sudah kempas-kempis menunggu ajalnya saja. Lekas aku memeriksanya dan memubuhi obat pencegah darah yang mengalir makin deras itu serta mencucinya, kulihat bajunya sudah robe, dadanya terdapat tanda bekas tendangan yang gosong, mungkin inilah akibat tendangan si. Kakek paras merah yang kecil itu, tetapi Tianlan bisa bertahan begitu lama, bahkan sesudah terluka parah masih sanggup membinasakan seorang musuh, sungguh keuletannya harus dipuji dan jarang ada bandingannya. Selain luka di dadanya itu, perutnya juga terkena anak panah hingga ususnya menjulur keluar. Malahan pinggang tempat Tih Gihyat kena ditotok pula oleh jago pengawal yang dia beset itu, aku lihat sekuat mungkin ia menutup jalan darah yang ditotok itu, maka cepat aku memunahkan totokannya, cuma waktunya sudah agak lama, meski totokan sudah terlepas, namun ia hanya gemetar saja dan tak bisa membuka suara pula. Aku memondongnya ke dalam rumah dan memeriksanya lagi lebih teliti, dengan ilmu tabibku, aku yakin bukan tabib sembarang tabib, tetapi orang mati mana bisa dihidupkan kembalilah sudah terlalu parah, tenaganya sudah habis, kira bagaimana aku bisa menolongnya. Dengan tak berdaya aku memandang dia dengan air mati meleleh. Tiba-tiba ia berusaha menggoreskan jarinya di tanah, dengan tak teratur ia korek-korek beberapa huruf yang berbunyi, harap datang ke timur Hunlem, di Ngko Leongpang ada seorang mula-mula tanah. Bertebaran karena korekkan jarinya itu, tetapi makin lama makin lembut hingga akhirnya huruf-huruf lain tak jelas, dan belum selesai ia menulis sudah menghembuskan napasnya yang penghabisan. Terharu sekali semua orang oleh cerita Fo Jing Chu ini. Dan dari mana datangnya pemuda baju kuning ini? Ada. Hubungan apakah hantara dia dengan kuitian lantannya B.W.E. Hang? Kemudian, hal ini aku pun tidak tahu, sahut Jing Chu. Waktu itu bahkan nama kuitian lant saja aku tidak kenal, huruf-huruf yang dia tulis di atas tanah juga tak terang. Cuma aku berpikir tokoh silat yang mengasingkan diri ini, pada saat terakhirnya ia masih bisa berpesan begitu wanti-wanti, rasanya tentu ada persoalan yang berhubungan dengan Ngko Leongpang. Dan kalau kau tidak menyelesaikan pesannya itu, dalam alam baka mungkin ia pun tidak bisa meram. Habis itu, lalu ia bercerita lagi pengalaman selanjutnya. Kiranya esok harinya setelah kuitian lant meninggal, Jing Chu dan Wan Lian meneruskan perjalanan ke selatan, sepanjang jalan banyak dilihatnya pasukan tentara hilir mudik, mereka menduga tentu itulah persiapan Gose M Kui yang setiap waktu akan memerontak itu. Mereka dapat bertemu dengan pemimpin Tian Tehwe di Su Chuan menurut alamat yang diberikan Hon Chi Pang, dan sesudah menyampaikan pesan Chong Tocu Tian Tehwe itu, mereka memberitahu juga tentang tanda-tanda segera akan memerontaknya Gose M Kui dan hendaklah kawan-kawan Tian Tehwe di Su Chuan siap sedia mengikuti setiap perubahan. Habis itu, dari Su Chuan mereka lantas masuk Hun Lem. Setelah lebih 20 hari mereka lalui, sepanjang jalan mereka berusaha bertanya tentang Gose M Kui yang menurut apa yang dipesan Kui Tian Lan itu, tetapi di mana letak Gose M Kui dan bahkan macam perkumpulan apakah Gose M Kui itu, tiada orang yang tahu. Suatu hari, tibalah mereka di satu kota kecil di daerah Ciamek, kira-kira seratus li sebelum kunding, tiba-tiba dilihat oleh mereka ada belasan orang lelaki gagah tegap susul menyusul masuk ke dalam satu kedai arak, pada umumnya kedai arak merangkap membuka losmen. Dari tindakan laki-laki yang gesit dan kuat itu segera orang bisa meraba pastilah orang dari kalangan Kang Ou, dan karena ingin tahu, Jing Chu dan Wan Lian ikut juga masuk ke dalam kedai arak itu. Ternyata di lantai ruangan dalam merbah seseorang dengan muka pucat tanpa berkutik, belasan lelaki itu beramai-ramai mengerumuninya dan ada yang sedang memijat, namun orang itu masih belum sadarkan diri, pertolongan orang banyak itu ternyata nihil hasilnya. Fou Jing Chu memang berdam dan tabib pengembara dan selalu membawa peti obat. Melihat ada orang sakit, tanpa sungkan lagi ia mendesak maju hendak memeriksanya. Apa yang hendak kau lihat, kata seorang di antaranya sembari mengerutkan kening karena didesak-desak Jing Chu yang menerobos maju. Namun begitu Fou Jing Chu memeriksa, segera ia tahu orang itu terkena totokan ilmu Tiat Soa Chiyok, ilmu pukulan telapak tangan pasir besi, dan memang benar tidak bisa disembuhkan oleh sebarang tabib. Namun bagi Fou Jing Chu sedikit luka ini tidak sukar untuk disembuhkannya. Lukanya aku masih mampu mengobatinya, demikian katanya kemudian. Lukanya sampai kini bukankah belum ada 24 jam? Semua orang itu terkejut mendengar kata-kata Fou Jing Chu yang jitu ini, keruan saja mereka memberi hormat dan minta Jing Chu suka mengobati kawan mereka. Jing Chu tidak menolak, segera ia mengurut tubuh penderita itu hingga sekejap saja ia sudah melancarkan jalan darah orang yang tertotok. Tidak lama pula, mendadak orang itu memuntahkan darah hitam kental sembari mencaci maki kalang kabut, bangsat keparat, pasti sarang munggoliongpang ini akan aku peretelia hingga rata dengan bumi. Girang sekali Jing Chu demi mendengar caci maki orang itu, susah payah dicari, tahu-tahu ketemu tanpa membuang tenaga, guliongpang yang mereka cari itu ternyata bisa didengarnya dari orang luka ini. Pelahan orang itu pun sadar kembali, ia menjadi heran ketika melihat kawan-kawannya berkerumun, dan di antaranya terdapat seorang tua asing yang sedang memijat dirinya. Sudahlah, kini sudah, baik, istirahatlah dua hari, tanggung akan pulih seperti semula, kata Jing Chu dengan tertawa. Melihat ilmu tabib Jing Chu yang begitu tinggi, keruan semua orang heran dan kagum luar biasa. Banyak terima kasih, Chuang telah menolong jiwa saudaraku ini, dapatkah kami mengetahui nama dan si Chuang yang terhormatannya salah seorang di antaranya yang setengah umur, berperawakan kecil, agaknya seperti pemimpin orang-orang itu. Habis ini, ia pun mengeluarkan beberapa potong, emas dan disodorkan pada Fo Jing Chu. Sedikit benda ini bukan sebagai hadiah, tetapi anggaplah sekedar penghargaan kami atas budi tuan. Kau hendak balas budi, itulah yang kuharapkan, tetapi emas aku tak mau, sahut Jing Chu tersenyum. Lalu tuan menginginkan apa tanya orang tadi haran. Aku ingin tahu Ngo Liong Pang, sahut Jing Chu. Harap, kau sudi memberitahu padaku di mana tempat Ngo Liong Pang dan ada hubungan apa antara kalian dengan mereka? Dan karena pertanyaan Jing Chu ini, seketika keadaan menjadi berisik, semua orang menjadi ribut. Namun orang yang seperti pemimpin itu telah menenangkan mereka. Pantasnya kami beritahukan padamu karena kau telah menolong saudara kami, demikian kata orang itu kemudian. Tetapi karena soal ini besar sangkut pautnya, maka kami harus mengetahui dahulu asal usulmu. Aku Shifo bernama Jing Chu, sahut Jing Chu. Dengan Ngo Liong Pang kami ada sedikit keperluan.